Itu aku. Luoping tidak tahu berapa kali dia menjawab pertanyaan ini, yang membuatnya sedikit menolak. Kali ini, jawabannya membuatnya lengah. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku identitasmu tadi? Apakah Anda memiliki IQ atau EQ? Tahukah kamu kalau sekarang semua gadis di negara ini adalah fangirmu? Tentu saja, saya salah satunya. Sang putri tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Luoping. Namun, di akhir kata-katanya, nada suaranya berubah menjadi malu-malu. Perubahan yang begitu cepat membuat Luoping, Chen Xiu-Xiu, dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Sebelum mereka terbiasa, mereka sekali lagi menjadi sasaran, serangan otak, kedua. Jika putri ini mengetahui identitasmu, kesalahpahaman ini tidak akan terjadi. Melihat bahwa kamu hampir tidak bisa dianggap tampan, percaya diri, dan menjanjikan di usia muda, putri ini akan dengan senang hati. Oh, tidak, biarlah masa lalu berlalu. Penampilan sang putri yang, murah hati, mengejutkan Luoping dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka sang putri begitu, tidak mementingkan diri sendiri. Jika ini bukan kesalahpahaman, Luoping tidak akan bisa membersihkan namanya. Apalagi dia tidak mungkin mengungkapkan identitas dan statusnya setiap kali bertemu seseorang, bukan. Jika dia melakukan itu, dia akan dianggap sebagai orang yang sudah gila. Tepat ketika adegan itu hening, Zhong Yuan Hao, yang mengetahui temperamen sang putri seperti punggung tangannya, berbicara dengan tenang. Baiklah, ayo pergi ke ruang VIP untuk bicara. Kemudian, dia menoleh untuk melihat ke arah steward Lu dan menjadi agak rendah hati. Nada suaranya juga dipenuhi rasa hormat. Sepertinya aku harus menyusahkan paman Lu untuk membuka ruang VIP lagi dan membiarkan Hao R dan teman-temanku berbicara. Tidak apa-apa, sebenarnya General Luo dan saya sudah bertemu kemarin dan mengobrol baik. Sayang sekali kami tidak bertemu lebih awal. Haha. Oh, tampaknya paman Lu akhirnya menemukan belahan jiwa. Hao, R sangat bahagia untukmu. Haha, Anda memang belahan jiwa. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Ayo pergi ke ruang VIP. Empat jam kemudian. Sueru, apakah kamu tertarik pada kakak Luo? Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak bisa berbohong kepada kakak ke-16. Dalam perjalanan kembali ke istana, Zhong Yuanhou bertanya pada Putri Zhiyun yang duduk di samping kereta. Melalui percakapan di ruang VIP, dia sudah memahami apa yang terjadi di antara mereka berdua. Boleh dibilang pertemuan keduanya merupakan adegan melodramatis dan klise. Awalnya, Raja hanya mengirim Zhong Yuanhou sendirian ke Menara Kuiksing. Pertama, untuk mengetahui apakah semua peserta sudah datang. Kedua, mendiskusikan masalah lain dengan Stewart Lu. Namun, pada akhirnya, dia tidak tahan dengan bujukan dan gangguan dari Zhong Sueru, jadi dia tidak punya pilihan selain mengajaknya. Demi kenyamanan, Zhong Sueru menyamar sebagai laki-laki. Saat Zhong Yuanhou dan Stewart Lu sedang berdiskusi, dia datang ke olah utama dan berencana untuk mengisi perutnya. Namun, sepanci air mendidih mengikat nasibnya dan luoping. Karena beban kerja pelayan terlalu berat, ditambah dengan pemotongan uang jajan oleh bosnya yang jahat, dia tidak bisa makan sampai kenyang atau minum air. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi kerjanya akan buruk. Saat dia hendak menuangkan teh, gula darahnya tiba-tiba turun dan dia jatuh ke tanah. Teko itu terbang keluar. Secara kebetulan, Zhong Sueru muncul ke arah Teko. Saat tragedi itu akan terjadi, sebuah tangan besar mencengkram dadanya dengan erat dan menariknya menjauh dari tempatnya. Teko teh itu jatuh dengan keras ke tanah. Namun, Zhong Sueru tidak mendengarnya sama sekali. Dia hanya melebarkan matanya dan melihat bola bali antara dadanya dan, pemuda malang, di depannya dengan rasa tidak percaya. Pemuda malang, itu juga bingung. Alisnya terangkat tinggi dan matanya terbuka lebar. Dia bahkan tidak berkedip saat melihat wajah dan dada orang di depannya. Dia tidak tahu apakah dia harus menarik tangannya yang memegang dada orang lain. Dia sebenarnya seorang wanita yang menyamar menjadi pria lagi. Haruskah aku melepaskannya atau tidak? Jika aku melepaskannya, bukankah itu membuatku terlihat bersalah dan sengaja memanfaatkannya? Jika aku tidak melepaskannya, aku akan berpura-pura tidak tahu dia seorang wanita. Lagi pula dadanya tidak begitu terlihat. Ya, aku tidak akan melepaskannya untuk saat ini. Tepat ketika, pemuda malang, itu selesai berpikir dan memutuskan untuk terus mempertahankan postur ini, terdengar teriakan keras disertai suara pedang yang terhunus. Dia segera terbang kembali. Mesum, beraninya kamu memanfaatkanku. Lihat apakah aku tidak memotong tanganmu. Kapan Zong Sueru pernah mengalami penghinaan seperti itu? Dia hampir dengan gila-gilaan mengayunkan pedangnya dan mengejar, pemuda malang itu. Yang terakhir hanya menghindar dan tidak melawan. Selanjutnya dia terus menjelaskan. Nona, ini salah paham. Anda tidak boleh impulsif. Impulsif adalah iblis. Aku menyelamatkanmu. Kalau tidak, wajahmu akan rusak. Jangan bersyukur. Saya bilang, Nona, Anda terlalu gelisah. Saya bahkan tidak menyentuh apapun sama sekali. Pei, hina dan mesum. Memanfaatkanku dan bahkan menghina dadaku. Hari ini, kamu bisa melupakan untuk pergi dalam keadaan utuh. Zong Sueru sama sekali tidak mendengarkan penjelasan pihak lain. Terlebih lagi, setelah mendengar kata-kata pihak lain, amarahnya semakin membara. Pedang di tangannya menjadi semakin kejam. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Membalas kebaikan dengan permusuhan. Sepupu Ping tidak perhitungan denganmu, tapi kamu tetap ingin memanfaatkannya. Saat berbicara, Chen Siu-Siu memegang pedangnya dan berdiri di depan Zong Sueru, memblokir serangannya. Sepupu Ping, biarkan aku menanganinya. Menurutku dia akan baik-baik saja setelah melampiaskan amarahnya. Kalau begitu, Sepupu Siu-Siu, berhati-hatilah. Jangan sakiti siapapun. Setelah mengatakan itu, Luo Ping kembali ke meja makan. Dia juga tahu bahwa akan sulit menyelesaikan masalah ini jika dia tidak membiarkan wanita berjubah ungu itu melampiaskan amarahnya. Mengenai apakah mereka berdua akan terluka, dia tidak khawatir. Dengan kecepatannya, dia pasti bisa mencegah hal ini terjadi. Jadi, di pavilion Kuiksing di mana pertempuran tidak diperbolehkan, Zong Sueru tidak peduli karena statusnya sebagai seorang putri. Adapun Chen Siu-Siu, karena Luo Ping ada di sini, dia tidak khawatir sama sekali. Dalam sekejap mata, mereka berdua mulai berkelahi, sampai Zong Yuan Hao muncul. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Luo tampan, tidak hanya muda dan tampan, tapi dia juga pintar dan berani. Dia juga sangat ahli dalam seni bela diri. Dia seribu kali lebih baik daripada yang disebut bangsawan. Sekarang, dia orang paling menonjol di istana kekaisaran dan dunia seni bela diri. Kenapa aku tidak bisa menyukainya? Putri Awan Ungu, jawab Zong Sueru tanpa ragu-ragu, yang mengejutkan Zong Yuan Hao. Bagaimanapun, saudara perempuannya terkenal dengan standarnya yang tinggi. Namun, dari nada suaranya yang penuh kasih sayang dan, hati merah, yang terus terpancar dari matanya, Zong Yuan Hao tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Kakak Luo memang jenius yang langka. Jika kamu benar-benar bisa menjadi saudara iparku, statusmu tidak akan sia-sia. Tapi, meskipun Zong Yuan Hao tidak ingin menyakiti perasaan adiknya, agar adiknya siap secara mental dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan bahwa mereka mungkin tidak ditakdirkan untuk bersama, dia tetap mengutarakan pikirannya. Tetapi sejauh yang saya tahu, saudara Luo menekuni seni bela diri dengan sepenuh hati sehingga suatu hari nanti dia bisa memasuki domain budidaya yang legendaris. Saya rasa dia tidak terlalu peduli dengan cinta saat ini. Lihat saja Nona Siu-Siu di sampingnya. Salah satu dari mereka memiliki perasaan, sementara yang lain memiliki perasaan terhadapnya. Namun mereka tidak mengatakannya dengan lantang agar tidak mempengaruhi budidaya masing-masing. Juga, keberuntungan saudara Luo sungguh luar biasa. Dia bertemu dengan dua makhluk abadi dan kecepatan kultifasinya seperti pertolongan Tuhan. Saya percaya bahwa dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, dia akan mencapai tingkat Raja Bela diri Siantian. Ketika saatnya tiba, apakah Anda pikir dia akan tetap tinggal di sini? Apakah menurutmu dia akan menerima perasaanmu? Meski dianggan menerimanya, apa yang akan kamu lakukan setelah dia pergi? Meskipun Zong Sueru adalah orang yang lugas dan murah hati, bukan berarti dia ceroboh dan tidak berpikir panjang. Setelah mendengar kata-kata Zong Yuan Hao, dia berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia tersenyum lagi. Senyumannya dipenuhi dengan tekad dan ketekunan. Jika dia bisa pergi ke domain budidaya, maka aku juga bisa pergi. Bakat saya dalam berkultifasi bukan untuk dipamerkan. Saya hanya tidak ingin berkultifasi sebelumnya. Jika dia tidak menerimaku, maka aku akan mengejarnya sampai ke ujung bumi dan mengganggunya sampai mati. Begitu wanita ini mengambil keputusan, bahkan sembilan ekor lembu jantan pun tidak dapat menariknya kembali. Zong Yuan Hao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berhenti berusaha menghalanginya. Ngomong-ngomong, kakak 30, barusan kamu mengatakan, Luo tampan. Apakah kamu berbicara tentang kakak Luo? Apa-apaan itu? Haha, kakak 16, kamu tidak tahu. Ini adalah julukan yang diberikan penggemar Luo Ping untuknya. Konon saat dia berada di vila Heiming. Duduk dalam pose meditasi di lantai delapan, Luo Ping hanya bisa tersenyum melihat kejadian hari ini. Dia tidak ingin terlalu memikirkannya. Lagi pula, pemandangan seperti itu sudah tidak segar lagi. Namun, yang lebih membosankan dan kelise adalah kehancuran kerajaan Gritao. Pada awalnya, setelah berbagai negara membagi harta karun di perbatasan, mereka mulai berdiskusi untuk menyerang kerajaan Ao Besar. Ao Sen juga ditempatkan di garis depan tentara untuk meningkatkan semangat mereka. Mereka mengira para prajurit kerajaan Ao Besar akan melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Bahkan jika mereka kalah jumlah, mereka akan berjuang sampai mati demi integritas negaranya. Mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Jadi, berbagai negara mengumpulkan kekuatan militer tiga kali lipat dari kerajaan Ao Besar dan berangkat. Ketika mereka tiba di perbatasan kerajaan Ao Besar, mereka menemukan bahwa sudah banyak pejabat sipil dan jenderal militer yang menunggu di sana. Di antara mereka, ada beberapa martial lord yang berpartisipasi dalam pertempuran perbendaharaan nasional. Ketika para pejabat sipil dan jenderal militer melihat kedatangan tentara, mereka langsung menyerah. Mereka bersedia menerima pembagian wilayah berbagai negara. Mereka hanya meminta agar berbagai negara tidak merugikan satupun tentara di negaranya, serta warga negara biasa. Menghadapi tindakan para pejabat kerajaan Ao Besar, berbagai negara tidak mempunyai cara untuk memusnahkan mereka dengan kekuatan militer. Sebab, hal itu bertentangan dengan moralitas dan etika. Setelah beberapa diskusi, berbagai negara memutuskan bahwa wilayah kerajaan Ao Besar akan dibagi oleh negara-negara tetangga. Namun, negara-negara tersebut harus memberikan sejumlah kompensasi kepada negara lain. Setelah wilayah kerajaan Ao Besar terbagi dengan sangat lancar, berbagai negara mengirimkan pasukan mereka sendiri untuk ditempatkan di sana. Selain itu, pasukan asli kerajaan Ao Besar dipecah dan digabungkan menjadi tentara dari berbagai negara untuk mencegah mereka memberontak. Berbagai negara menarik pasukannya. Baru pada saat itulah Perang Harta Karun, yang berlangsung selama lebih dari tiga tahun, akhirnya berakhir. Kerajaan Feng Yuan, yang awalnya berada di ambang kehancuran, menjadi pemenang terbesar. Mereka tidak hanya mendapatkan harta paling banyak, mereka juga memenangkan niat baik dari berbagai negara. Mereka bahkan mengambil alih banyak wilayah kerajaan Gritao. Bisa dikatakan membunuh tiga burung dengan satu batu. 132. Adapun pelaku utama yang memulai perang, Ao Seng, dia dikurung di penjara negara Feng Yuan. Seni bela dirinya dihapuskan dan dia di penjara seumur hidup. Saya tidak menyangka para pejabat negara bangga besar akan begitu bijaksana. Mereka benar-benar menyerah terlebih dahulu. Namun hal ini juga menghindarkan masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Bisa dikatakan itu adalah perbuatan yang benar. Luoping cukup puas dengan penyerahan negara bangga besar. Lagi pula, ketika perang terjadi, yang dirugikan adalah orang-orang yang tidak bersalah. Karena mereka mampu menaklukkan negara bangga besar tanpa menggunakan senjata, maka bisa dikatakan sukses. Jangan khawatir tentang hal-hal lain untuk saat ini. Aku harus bergegas dan berkultivasi. Lagi pula, iblis yang tidak menyenangkan bisa menyerang kapan saja. Pada saat itu, mungkin akan terjadi pertempuran sengit. Luoping sedikit menutup matanya dan mulai menggunakan teknik budidaya kekuatan batin, sutra hati neter cerah. Ia berharap dapat sedikit meningkatkan kecepatan sirkulasi energi sejatinya, meningkatkan kekuatan batinnya, meningkatkan kekuatannya, dan pada saat yang sama, meningkatkan wilayah kekuasaannya. Entah kenapa, dia merasa akan terjadi pertarungan besar dengan iblis tidak menyenangkan yang belum pernah dia temui sebelumnya. Mungkin pertarungan itu akan menjadi pertarungan tersulit yang pernah dia hadapi. Untuk memastikan bahwa dia tidak akan mengacau ketika saatnya tiba, Luoping hanya bisa memanfaatkan seluruh waktu dan mempercepat kultivasinya. Tidak peduli apakah itu meningkatkan wilayahnya atau melatih seni bela dirinya, dia tidak bisa bersantai sedikitpun. Karena terakhir kali, ketika dia menyelesaikan budidaya terpencilnya, dia telah mencapai tahap awal level Martial Lord. Saat ini, dalam waktu singkat, dia tidak dapat naik level lagi. Jadi, dia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Sebagai teknik pemurnian tubuh yang misterius dari tantra lima elemen domain budidaya, orang dapat membayangkan betapa berharganya itu. Setelah diolah hingga lapisan ke sembilan, itu tidak akan bisa dihentikan. Luoping masih terjebak di lapisan ketiga. Namun, setelah melalui beberapa pertarungan sebelumnya, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekerasan tubuh dan tingkat ketahanannya. Saat dia perlahan meningkat, dia juga memiliki beberapa teknik bertarung. Selain itu, teknik ini merupakan prekuel dari teknik pemurnian tubuh yang diturunkan dari era kuno. Meskipun dia tidak tahu apa itu teknik pemurnian tubuh era kuno, hanya dengan kekuatan teknik ilahi sandaluo, dia dapat membayangkan bahwa jika dia mendapatkan teknik pemurnian tubuh era kuno yang lengkap, dia pasti akan mampu mengejutkan para dewa. Dunia, bahkan mungkin saja tubuhnya akan menjadi orang suci. Namun, ini masih jauh bagi Luoping. Saat ini, hal terpenting baginya adalah melatih semua ilmu bela diri yang telah ia pelajari. Saat dia berkultivasi, Luoping tidak akan lupa menyerap energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya. Meskipun energi spiritual langit dan bumi di alam fana sangat langka, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Betapapun kecilnya seekor semut, ia tetaplah daging. Oleh karena itu, Luoping tidak pernah menyerah. Tiga elemen dalam satu teknik ilahi, adalah metode kultivasi yang diperoleh guru tercerahkan King Siu dari reruntuhan, Istana Suci satu asal. Dari segi berharga dan levelnya, bisa dikatakan berada di atas, teknik ilahi sandalo. Luoping dapat merasakan bahwa ini luar biasa. Ki spiritual langit dan bumi di dantian atas, tengah, dan bawah telah meningkat sebesar 30% dibandingkan saat dia baru saja meninggalkan gua. Namun, dibandingkan dengan ruang dalam dantiannya yang luas, itu hanyalah setetes air di lautan. Namun, sejumlah kecil energi spiritual langit dan bumi ini seratus kali lebih kuat daripada ki sejati yang dihasilkan oleh tubuh seseorang. Bagaimanapun, ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Ini juga merupakan alasan mengapa bahkan ahli Raja Beladiri Siantian dari domain fana tidak dapat melawan utusan tingkat rendah dari domain budidaya. Di pusar bagian atas Luoping, Embryo Roh, yang awalnya berkilau dan tembus cahaya menjadi lebih transparan. Meski ukurannya tidak bertambah banyak, energi yang dikandungnya bertambah banyak. Di dalam, Embryo Roh, busur listrik yang seperti cairan dan gas bergerak bolak-balik dengan lebih keras. Kekuatan arus listrik yang dilepaskannya juga meningkat satu tingkat. Setiap kali Luoping menyerap partikel energi spiritual di sekitarnya ke dalam, lautan kesadarannya, Embryo Roh, akan dengan penuh semangat melahapnya seperti anak kecil yang kelaparan. Setelah hampir satu tahun berkultifasi spiritual, Luoping dapat dengan jelas merasakan bahwa jangkauan, indera spiritualnya, perlahan meningkat. Meski peningkatannya kecil, setidaknya menunjukkan usahanya tidak sia-sia. Meskipun, seni penyaluran Roh Kayu Hijau, telah selesai dan energi spiritual kayu yang telah diserap ke dalam tubuhnya telah berkumpul menjadi sebuah bola, dia masih dapat terus menyerap energi spiritual kayu. Selain itu, sekitar 10% energi spiritual kayu telah berubah menjadi kabut dan masih bertransformasi. Namun, kecepatan berubah menjadi kabut lebih lambat dari kecepatan penyerapan Luoping. Adapun seni bela diri dalam, Kitab Suci Chen Yang, Luoping menjadi semakin mahir saat dia berlatih. Ini karena dia sangat memahami bahwa satu gerakan lagi berarti satu lagi sarana dan modal yang menyelamatkan jiwa. Dengan hatinya yang sedalam laut, dia tidak peduli dengan dunia luar. Selama beberapa hari berikutnya, Luoping telah berkultifasi di ruang VIP dan tidak melangkah keluar. Chen Xiu Xiu dan yang lainnya juga memahami kekhawatirannya dan tidak banyak bertanya. Beberapa hari kemudian, hari, pertempuran sang juara, akhirnya tiba. Seluruh peserta, Kui Sing Lou, sudah bergegas ke tempat kompetisi pagi-pagi sekali, menunggu momen seru. Pelataran luar Istana Kekaisaran awalnya digunakan sebagai tempat latihan para prajurit. Kini, tempat itu menjadi tempat kompetisi. Empat arena dengan ukuran yang sama-sangat menarik perhatian. Saat ini, tidak banyak penonton di luar venue. Bagaimanapun, Istana Kekaisaran tidak mengizinkan orang luar masuk sesuka mereka. Tentu saja, jika ada pejabat yang membawa kerabat atau temannya untuk menonton juga bisa. Namun, mereka harus berada di bawah pengawasan penjaga Istana Kekaisaran dan tidak diperbolehkan membawa senjata. Kelakson dibunyikan dan seluruh peserta satu per satu memasuki venue. Setelah itu, beberapa ofisial dan penonton pun turut mengambil tempat. Akhirnya, di bawah pengawalan orang banyak, Raja, Zong Lai, muncul di depan orang banyak. Dengan gaya berjalan yang agung dan tatapan menghina, Zong Lai berjalan ke depan singgah sana naga. Setelah melihat sekeliling, dia duduk tanpa ragu-ragu. Di sampingnya, Zong Yuanhao dan Zong Sueru juga duduk. Selain mereka berdua, ada dua orang lain yang patut diperhatikan. Ini karena mereka berdua berada di kiri dan kanan Raja, Zong Lai, dan sedang mendiskusikan sesuatu dengannya. Orang di sebelah kanan mengenakan pakaian bela diri. Dia duduk tegak dan diam, wajahnya bermartabat dan sepasang matanya yang seperti harimau menunjukkan tekat dan keberanian. Orang ini adalah pemimpin jenderal militer, jenderal besar, legion naga, adipati zen, Guo Xing. Dia memiliki kekuatan puncak Raja Beladiri dan merupakan seseorang yang sangat dihargai oleh Raja sebelumnya. Bahkan Zong Lai harus bersikap sopan padanya. Sejak dia diracuni dan disergap oleh salah satu orang kepercayaannya dan ditangkap oleh mata-mata dari negara Dao dengan budidayanya tersegel, dia sangat membenci negara Dao. Namun, meskipun ia diselamatkan oleh pahlawan tanpa nama, karena lukanya yang serius, Raja tidak mengizinkannya memimpin pasukan untuk membantu perang perbatasan. Ketika luka-lukanya sembuh dan dia siap membunuh, dia kebetulan mendengar bahwa krisis perbatasan telah teratasi dan bangsa Dao telah terpecah. Setelah mendengar situasi dari Raja, Guo Xing sangat penasaran dengan pemuda yang menyelamatkan negara dan sangat menantikan untuk bertemu dengannya. Di sebelah kiri Raja, ada seorang pria parubaya dengan penampilan bermartabat dan sikap luar biasa. Dia memegang kipas bulu di tangannya dan berbicara dengan lembut sambil tersenyum. Di antara kedua alisnya, ada kesan berwibawa. Orang ini tampak mirip dengan Luo Yun Tian. Dia adalah ayahnya, Paman keempat Luo Ping, Luo Mingyu. Sebagai pemimpin pejabat sipil dan guru putra mahkota, meskipun Luo Mingyu masih muda, tidak ada yang merasa tidak pantas baginya untuk sejajar dengan Guo Xing, pejabat penting dari dinasti sebelumnya. Setelah beberapa kata sederhana dan semua orang menjadi tenang, Guo Xing berdiri dan mengambil beberapa langkah ke depan. Setelah beberapa pengumuman, dia secara resmi mengumumkan dimulainya kompetisi. Berdasarkan dekrit Raja sebelumnya, yang pertama berpartisipasi adalah para pejuang yang telah memenangkan pertempuran sang juara di kompetisi sebelumnya. Setelah semuanya selesai, giliran kompetisi kali ini, peserta tiap level sudah selesai menggambar. Kini, mereka berdiri di belakang masing-masing empat arena, naik panggung untuk bertanding. Pada kompetisi sebelumnya, Luo Ping, Luo Yun Feng, Luo Yun Fei, dan Zhao Jiangbo memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Namun, Luo Ping tidak perlu lagi berpartisipasi dalam kompetisi. Sebaliknya, dia memimpin Chen Siu Siu dan yang lainnya untuk duduk di sisi kiri arena dan menonton kompetisi. Setelah tiga hari enam putaran kompetisi, Battle of the Champion kompetisi sebelumnya akhirnya usai. Empat pemimpin dari empat level, merah, ungu, perak, dan biru, telah ditentukan. Karena banyak pejuang yang telah meningkatkan ranahnya, mereka hanya dapat berpartisipasi dalam kompetisi sesuai dengan ranah mereka saat ini. Oleh karena itu, hal ini relatif tidak adil. Misalnya, Luo Yun Fei awalnya seharusnya berpartisipasi dalam kompetisi level prajurit tertinggi. Sekarang dia telah maju ke tingkat master bela diri tingkat menengah, dia hanya dapat berpartisipasi dalam kompetisi tingkat master bela diri. Alhasil, dia berada di posisi terbawah. Setelah tiga hari berikutnya, pertempuran sang juara dari kompetisi saat ini juga diumumkan. Delapan pemimpin berhasil dipilih. Setelah dua hari, mereka dapat memasuki istana untuk menerima hadiah dari raja. Selama beberapa hari kompetisi ini, Luo Ping tidak menganggur. Dia tidak hanya mengobrol baik dengan paman keempatnya, Luo Mingyu, tetapi dia juga ditarik oleh Guo Xing. Keduanya bertengkar hebat. Tentu saja Luo Ping sengaja menahannya agar Guo Xing tidak kalah telak. Seperti kata pepatah, tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Guo Xing dan Luo Ping pada pandangan pertama terasa seperti teman lama. Dia mengagumi bakatnya yang muda dan menjanjikan. Dalam beberapa hari, keduanya menjadi teman meski berbeda usia. Di istana, raja duduk di singgah sana naga dengan senyuman di wajahnya. Dia melihat ke delapan orang yang berdiri di tengah aula dan mengangguk setuju. Kalian berdelapan adalah pemenang dari dua, Battle of the Champion, sebelumnya. Kalian bisa dikatakan yang terbaik dari yang terbaik, Pilar Negara. Teman-teman, berikan hadiahnya. Atas perintah Zhonglai, beberapa kasih membawa emas dan token ke tengah istana dan membagikan hadiah kepada delapan orang tersebut. Selain seratus tael emas, masing-masing memiliki tanda di tangannya. Itu adalah, token juara, simbol identitas sang juara. Itu adalah, token pemimpin biru, untuk level prajurit bela diri, token pemimpin perak, untuk level prajurit bela diri hebat, token pemimpin ungu, untuk level master bela diri, dan token pemimpin merah, untuk bela diri hebat. Tingkat master. Token juara, bukan hanya simbol identitas, tapi juga simbol kehormatan. Para pejuang muda ini berpartisipasi dalam, pertempuran sang juara, dengan penuh semangat. Selain godaan uang dan jabatan resmi, mereka juga tertarik dengan, Champions Token. Dengan token di tangan, kamu memiliki semua yang kamu butuhkan. Saudara Luo, saya benar-benar tidak menyangka ayah akan mengatur agar delapan pemimpin dilatih oleh Anda. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Saya rasa pencapaian masa depan mereka akan menjadi yang terbaik sepanjang masa. 133. Zhong Yuanhao melihat tatapan mendesak Luo Ping dan tidak bisa menahan tawa. Pada saat yang sama, dia merogodadanya dan mengeluarkan sebuah buku kuno yang tebal. Aku tidak menyangka pelindung jenderal kita akan begitu cemas. Karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak bisa lari. Ini, ambillah. Luo Ping mengambil buku kuno itu dari Zhong Yuanhao dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Bukannya saya cemas, tapi situasi saat ini memaksa saya untuk melakukannya. Iblis yang tidak menyenangkan telah menghancurkan beberapa sekte di negara Wu. Entah kapan dia akan datang ke negara kita. Sebagai pemimpin Wu Lin, saya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memimpin. Namun, dari informasi baru-baru ini, kekuatan iblis yang tidak menyenangkan jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Bahkan seorang ahli Raja Bela diri purba mati di tangannya. Dapat dilihat bahwa kekuatannya adalah salah satu yang terbaik di antara Raja Bela diri purba. Jadi, saya harus memanfaatkan seluruh waktu dan kesempatan untuk meningkatkan kekuatan saya. Jika tidak, jika saatnya tiba, apalagi bertarung, saya mungkin akan terbunuh saat kita bertemu. Di akhir pidatonya, Luo Ping tersenyum dan membuat gerakan menggorok-tenggorokan. Meskipun dia terlihat santai, di mata Zhong Yuan Hao, itu masih terlihat sangat serius. Bagaimanapun, Zhong Yuan Hao sangat jelas tentang kecerdasan iblis yang tidak menyenangkan. Dia muncul dan menghilang secara tak terduga, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Baru-baru ini, ada berita sensasional. Di dalam wilayah Wu, Sekte Kelas 1 yang dipimpin oleh Raja Bela diri purba juga mengalami bencana dalam satu malam. Sekali lagi, teror iblis jahat meningkat pesat. Bahkan jika kekuatan iblis yang tidak menyenangkan sangat menakutkan, dia sendirian. Dia tidak bisa bersaing dengan kekuatan suatu negara. Kalau tidak, dia tidak akan menyembunyikan keberadaannya dan tidak berani menunjukkan dirinya. Bagaimanapun, Zhong Yuan Hao adalah anggota keluarga kerajaan. Penilaiannya mengenai masalah ini relatif jelas, dan dia langsung-langsung ke pokok permasalahan. Luo Ping mengangguk setuju saat mendengar ini. Kemudian, dia mulai memeriksa buku di tangannya. Jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. Jika waktunya tiba, kami akan bertindak sesuai dengan keadaan. Saat ini, sebaiknya saya mempelajari metode penanaman kekuatan spiritual yang disebutkan oleh kakak Zhong. Ternyata yang diinginkan Luo Ping dari Zhong Yuan Hao adalah metode budidaya energi psikis yang disebutkan Zhong Yuan Hao beberapa tahun lalu. Awalnya, mereka sepakat bahwa selama Luo Ping bisa mendapatkan tempat pertama dalam pertempuran untuk juara, dia akan menghadiahkan metode budidaya ini kepada Luo Ping. Namun karena ada kejadian di perbatasan, hingga kini ditunda. Seni Pemurnian Jiwa Luo Ping dengan penasaran membuka buku di tangannya dan membacanya perlahan. Semakin banyak dia membaca, dia menjadi semakin mabuk. Lambat laun, ia menjadi kecanduan dan tidak mampu melepaskan diri. Dia tidak pernah mengira ada begitu banyak cara untuk mengembangkan energi mental. Meskipun dia telah berkultivasi ke tingkat yang tidak dapat dicapai oleh seniman bela diri di alam fana, memadatkan embryo roh dan menghasilkan kesadaran spiritual, dia masih sangat tertarik dengan pembagian energi mental dalam buku-buku kuno. Sebelum kondensasi embryo roh, yang merupakan bagian dari kekuatan mental yang dapat dikembangkan oleh praktisi seni bela diri mortal domain, ada total empat tahap. Tahap pertama dan kedua adalah tahap yang pernah ditampilkan Luoping sebelumnya. Itu adalah tahapan, kekuatan palsu, dan kekuatan tersembunyi. Tahap ketiga disebut, Fixed Power. Ia mengandalkan energi mental yang kuat untuk mempengaruhi pergerakan musuh. Dalam jarak dan waktu tertentu, pergerakan musuh akan terhenti. Secara umum, efek Fixed Power, hanya akan bertahan dalam jangka waktu singkat. Namun, seorang seniman bela diri yang energi mentalnya telah mencapai tingkat ini pasti akan sangat kuat dan mampu memanfaatkan kesempatan untuk membunuh musuh. Tahap keempat adalah level tertinggi yang bisa dicapai oleh para praktisi seni bela diri mortal domain. Itu disebut, Kontrol Pikiran. Tidak hanya dapat mempengaruhi pergerakan musuh, tetapi juga dapat memontrol pikiran musuh dan memainkannya di telapak tangan, seperti halnya boneka. Sebelumnya, ketika Luoping bertemu dengan pria berjubah hitam di geng kekuatan besi, dia menampilkan, asap setan tanpa jiwa, yang juga merupakan perpanjangan dari, Kontrol Pikiran. Namun, hal itu bergantung pada objek eksternal. Untuk benar-benar mencapai tahap keempat, tidak hanya membutuhkan keyakinan yang teguh dan ketekunan yang ulet, tetapi juga membutuhkan tubuh yang kuat sebagai penopang. Apalagi ruang otaknya harus dikembangkan secara maksimal. Namun, seniman bela diri yang energi mentalnya telah mencapai tingkat, Kontrol Pikiran, semuanya jenius. Mereka adalah orang-orang terkenal yang menduduki posisi tiga teratas di, peringkat Iblis Bumi Roh Surgawi. Pada dasarnya semuanya bisa mencapai level ini. Tampaknya masa depan pengembangan energi mental tidak ada batasnya. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, begitu pikiranmu terkendali, bukankah kamu akan tetap bergantung pada orang lain? Lagi pula, di saat yang sama ketika energi mental seseorang sangat kuat, tubuhnya juga sangat kuat secara tidak normal. Izinkan saya bertanya, siapa yang bisa menandingi seseorang yang memiliki level yang sama? Melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi hanyalah hal yang mudah. Saya awalnya berpikir bahwa kesadaran spiritual itu biasa saja. Sekarang setelah saya memikirkannya, saya sepenuhnya salah. Luoping akhirnya menghela nafas penyesalan. Dapat dikatakan bahwa dia telah mendapatkan jackpot karena mampu memadatkan embryo roh secara kebetulan. Kalau tidak, jika dia mengandalkan kerja kerasnya sendiri untuk berkultivasi, dia tidak akan tahu berapa lama dia harus menunggu. Ketika dia memikirkan hal ini, dia secara alami memikirkan guru spiritual King Siu. Hati Luoping dipenuhi rasa syukur dan kesedihan. Sulit mengungkapkan perasaan rindunya. Bagaimana, adik Ping? Rangkaian metode budidaya ini lumayan, kan? Tidak hanya memiliki bagian budidaya domain fana, bahkan memiliki tahap budidaya setelahnya. Bagi Anda saat ini, itu pasti sangat membantu. Ketika Zhong Yuanhao mendengar kata-kata penyesalan Luoping, dia tahu bahwa pihak lain sangat puas dengan rangkaian metode budidaya ini. Meskipun dia sudah mengenalnya, dia tidak memiliki syarat untuk mengolahnya. Oleh karena itu, dia tidak merasa kehilangan apapun saat memberikannya. Tidak buruk. Rangkaian, metode budidaya penguatan jiwa, ini tepat untuk saya kembangkan. Tidak hanya dapat mengkonsolidasikan tahap-tahap sebelumnya, tetapi juga dapat terus mengolah dan meningkatkan kekuatan, Embryo Roh. Metode budidaya penguatan jiwa, tidak hanya memiliki bagian budidaya energi mental di alam fana untuk empat tahap, namun juga memiliki tahap budidaya setelahnya. Seluruh rangkaian metode budidaya memiliki total 10 level. Dari tingkat kelima dan seterusnya, itu tidak lagi termasuk dalam lingkup budidaya domain fana. Itu benar. Kakak Zong, mengapa ada metode budidaya tingkat tinggi dan mendalam di Istana Kekaisaran? Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, sepertinya itu tidak ada di domain fana. Ini, aku juga tidak yakin, dikatakan bahwa metode budidaya ini telah ada di Istana Kekaisaran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Metode ini selalu ditempatkan di Perpustakaan Kekaisaran, dan hampir tidak ada yang mempedulikannya. Beberapa tahun yang lalu, saya tidak sengaja menemukan seperangkat metode budidaya ini dan memintanya dari Ayah Kekaisaran. Oh, jadi seperti ini. Jangan pedulikan asal-usulnya untuk saat ini. Selama itu bisa membantuku meningkatkan kekuatanku, siapa peduli dari mana asalnya. Itu benar. Kakak Zong, terakhir kali kita bertemu, kita tidak minum dengan layak sebelum kamu bergegas kembali ke Istana. Kali ini, kita tidak boleh kembali sampai kita mabuk. Luo Ping tidak lagi peduli dengan metode budidaya. Sebaliknya, dia mengubah topik dan menyarankan agar mereka minum sepuasnya. Tentu, tidak masalah. Panggil saudara Yun Tian dan yang lainnya kemari. Ayo kita minum yang enak. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Mari kita lihat apakah aku lebih cepat dalam memanggil orang-orang atau apakah Kakak Zong lebih cepat dalam mempersiapkan pestanya. Pasti aku yang lebih cepat. Teman-teman, perintahkan koki ke Kaisaran untuk menyiapkan meja pesta laut dalam waktu setengah dupa. Zong Yuan Hao tidak membawa Luo Ping pergi dan segera memerintahkan penjaga Istana untuk menyampaikan perintah tersebut. Kakak Zong, kamu tidak tahu malu. Begitu suara Luo Ping turun, sosoknya menghilang. Senior, selama kamu bisa membantuku menyingkirkan masalah besar di hatiku, aku berjanji kepada Tuhan bahwa aku akan menggunakan semua sumber keuanganku untuk membantumu membalas dendam atas kehancuran negaramu. Dia hanyalah seorang anak muda. Meskipun dia memiliki sedikit status dan ketenaran, kamu tidak perlu terlalu memperhatikannya, bukan? Anda sebenarnya menggunakan ini sebagai syarat untuk meminta saya membantu Anda. Bukankah ini menyanyiakan kesempatan ini? Senior, kamu tidak tahu. Saya memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengannya. Jika saya tidak membunuhnya dalam hidup ini, akan sulit untuk menyelesaikan kebencian di hati saya. Saya rasa kesempatan ini tidak akan disiasiakan. Saya hanya meminta Anda melakukan yang terbaik dan tidak membiarkan dia melarikan diri dengan mudah. Huff, melarikan diri. Fatih Zhang, apakah kamu menganggap anak itu terlalu tinggi atau kamu meremehkanku? Saya adalah Raja Bella Diri Siantian yang bermartabat. Tidak bisakah saya berurusan dengan anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun? Kata Raja Bella Diri Siantian dengan nada sedikit marah. Dia dengan kasar memarahi seorang pria parubaya yang agak gemuk yang berdiri dengan hormat di depannya. Setelah pria parubaya bernama Fatih Zhang mendengar ini, sudut mulutnya tanpa sadar bergerak-gerak. Dia sepertinya sedikit takut dengan Senior di depannya. Senior, kamu bercanda lagi. Junior ini sangat menyadari kekuatan dan kemampuanmu. Jika tidak, Junior ini tidak akan bekerja sama denganmu. Namun, kekuatan anak itu telah meningkat pesat hanya dalam beberapa tahun. Sekarang, dia bukan hanya jenderal pelindung negara kita, tapi dia juga pemimpin aliansi Wu Lin yang baru. Dia pasti punya beberapa poin luar biasa. Kita harus waspada terhadap dia. Apa, apakah anak laki-laki yang kamu bicarakan bernama Luoping? Pelakunya yang menghancurkan negara Gritao kita. Ketika Raja Bella Diri Siantian mendengar perkenalan Fatih Zhang, dia tiba-tiba menamparkan meja dan berdiri. Dia bertanya dengan dingin dan mendesak. Meja di sampingnya juga hancur dan berubah menjadi debu. Ketika Fatih Zhang mendengar pertanyaan itu, matanya menunjukkan senyuman yang tak terlihat. Dia buru-buru menambahkan bahan bakar ke api saat setrika masih panas. Ya, itu anak itu. Lihat otak junior ini. Sebenarnya aku lupa kalau dia adalah musuh kita bersama. Ini lebih baik lagi. Senior, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Meski penampilan Fatih Zhang sangat natural, Siantian Marsial King bukanlah orang bodoh. Tentu saja, dia bisa melihat bahwa Fatih Zhang berpura-pura bodoh. Namun, keduanya awalnya menjalin hubungan memanfaatkan satu sama lain. Apalagi dia juga ingin segera menyingkirkan Luoping. Sekarang dia telah membantunya dengan imbalan bantuan keuangan, itu bukanlah suatu kerugian. Huh, karena dia menjadi begitu terkenal akhir-akhir ini, biarkan lelaki tua ini bermain dengannya. Hahaha. Tawa menyeramkan itu mengguncang Fatih Zhang, yang berada di sampingnya, dan dia hampir tidak bisa berdiri diam. Dia buru-buru mundur beberapa langkah. Ketika tawanya berhenti, dia maju lagi dan mendiskusikan rencananya dengan Raja Bella diri Siantian. Senior, aku telah memantau keberadaan Luoping. Dia masih di ibu kota Kekaisaran. Kita bisa. Sepupu Ping, bukankah kamu sedikit tersanjung tadi malam? Putri Ziyun telah secara terbuka menyatakan cintanya padamu. Sejak pertarungan kejuaraan berakhir, sebagian besar peserta telah kembali. Luoping perlu melatih delapan juara untuk jangka waktu tertentu di Istana Kekaisaran, jadi Chen Xiu-Xiu tetap tinggal menemaninya. Namun, setelah Luo Yun Tian dan yang lainnya pergi, Chen Xiu-Xiu langsung tersenyum dan bercanda. Namun, di mata Luoping, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ada niat membunuh yang tersembunyi di balik senyuman itu. Ternyata saat semua orang sedang minum dengan Luoping tadi malam, Putri Awan Ungu, Zhong Sueru, datang tanpa diundang dan duduk tepat di sebelah Luoping. Selama makan, dia terus-menerus memuji Luoping. Jelas sekali bahwa dia mencintainya. 134. Sepupu Xiu-Xiu, kamu terlalu banyak berpikir. Saya tidak punya pikiran sama sekali. Anda harus tahu bahwa saya hanya memiliki kultivasi di hati saya. Menghadapi pertanyaan Chen Xiu-Xiu, Luoping merasakan sakit kepala. Namun, dia percaya bahwa dia berpikiran terbuka dan tidak akan takut dengan ejekan seperti itu. Kalian semua laki-laki sama saja. Kalian bahkan tidak bisa bergerak ketika melihat kecantikan. Putri Ziyun Gaga berani, cantik dan mulia. Terlebih lagi, dia berinisiatif untuk mengungkapkan niat baiknya. Aku tidak percaya kalian begitu. Tidak bergerak sama sekali. Meskipun Chen Xiu-Xiu puas dengan jawaban Luoping, dia tetap tidak mau menyerah dan terus bertanya. Inilah sifat wanita yang sedang jatuh cinta, kecemburuan sulit dihilangkan. Sepupu Xiu-Xiu, apakah kamu cemburu? Maka Anda meminta masalah. Jangan bicara tentang dia yang mengambil inisiatif untuk mengungkapkan niat baiknya. Bahkan jika dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dia bahkan tidak akan mengerutkan keningnya. Kenapa? Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan menunjukkanmu Putri Ziyun. Karena tidak punya pilihan, Luoping hanya bisa menggunakan trik lain. Ia tidak menggunakan metode, membangun bendungan untuk menghentikan banjir, melainkan menggunakan metode, menggali kanal untuk mengalihkan perhatiannya. Tak hanya berhasil meredakan suasana, ia juga berhasil membuatnya tertawa. He he, tentu saja. Kalau kamu memang berani pergi, aku akan ikut bersamamu. Saya hanya khawatir Anda tidak akan bisa melarikan diri dan harus tinggal di istana selamanya. Hem, sepupu siu-siu bijaksana. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Oh benar, saya harus melatih delapan kepala suku. Aku akan pergi dulu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Luoping tidak menunggu jawaban dan meninggalkan menara Kuiksing, langsung menuju istana. Di ruang terbuka istana, delapan kepala suku sudah berada di posisinya. Mereka semua berdiri dengan hikmat, menunggu kedatangan instruktur mereka, Luoping. Beberapa saat kemudian, angin sejuk bertiup dan sesosok tubuh tampan muncul di hadapan mereka. Luopinglah yang telah menggunakan keterampilan gerakannya selama ini. Prefektur Yu, salah satu dari delapan prefektur di negara Fengyuan, berbatasan dengan negara Wu. Sekte Angin Puyuh adalah sekte kelas satu di Yuzu, dan pemimpinnya adalah Raja Beladiri Siantian yang disebut Kapak Dewa Angin Puyuh. Pada hari ini, seperti biasa, Master Sekte sedang bersiap untuk memeriksa budidaya para murid sekte. Saat dia berjalan ke pintu masuk lapangan pelatihan seni bela diri, dia melihat pemandangan yang mengejutkan, semua murid tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan, mati total. Sesosok tubuh yang diselimuti kabut berdarah berdiri di tengah-tengah tubuh. Saat Master Sekte masih terkejut, sosok dikabut darah mengulurkan kedua tangannya, dan dua mayat di tanah terbang ke tangannya. Dalam sekejap mata, mayat-mayat itu dibuang lagi, hanya menyisakan pakaian dan tumpukan tulang. Kamu, kamu adalah iblis yang telah melakukan segala macam kejahatan dalam beberapa tahun terakhir. Ketika pemimpin Sekte melihat pemandangan ini, dia langsung memikirkan rumor tentang iblis ganas ini. Selain itu, dia telah lama diberitahu bahwa iblis ganas telah datang ke utara dan muncul di kerajaan Wu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan datang ke negaranya sendiri secepat itu. Oh, saya tidak berharap Anda mengenali blut referet ini. Tampaknya berita itu menyebar semakin cepat. Menarik, menarik, Sosok dalam kabut darah tiba-tiba berbalik dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun Master Sekte berada jauh, dia masih bisa merasakan dinginnya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah dia berada di level Siantian Full Circle? Master Sekte mengerutkan kening. Sulit untuk menilai kekuatan iblis ganas itu, tetapi untuk bisa membuatnya merasa tidak nyaman, dia jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara Raja Bela diri Siantian. Haha, lingkaran penuh Siantian. Di masa lalu, blut referet ini bisa membunuh ribuan orang hanya dengan bersin. Bahkan sekarang, yang mulia darah ini tidak memandangmu di mataku. Sombong, karena kamu begitu sombong, biarkan Master Sekte ini merasakan kekuatanmu dan membalas dendam untuk murid-muridku. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sosok dikabut darah berkata dengan nada menghina. Kemudian, tubuhnya melesat ke arah Master Sekte seperti kilat, meninggalkan bayangan berwarna merah darah. Master Sekte tidak menyangka kecepatan lawan begitu cepat. Dia segera mundur. Di saat yang sama, dia mendorong telapak tangannya ke depan. Dua aliran truki langsung mengembun menjadi bola dan dengan cepat berputar ke sisi yang berlawanan. Segera setelah itu, Master Sekte mengangkat dinding pelindung Ki. Setelah menyelesaikan pembelaannya, dia mengeluarkan senjatanya, dua kapak setinggi manusia dan bersiap untuk serangan putaran kedua. Pada saat ini, sosok dalam kabut darah hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan dua bola Zen Ki di depannya berserakan. Telapak tangan suram berlumuran darah merah cerah dengan lembut menepuk ke depan, dan hantu kepala hantu dengan mulut berdarah terbuka meraung, menggigit langsung kepala Master Sekte lawan. Ini benar-benar lingkaran penuh siantian. Ketika Master Sekte melihat ini, dia segera mengangkat kapaknya dan menyilangkannya di depannya. Di bawah desakan kekuatan internalnya, kapak itu berputar dengan cepat dan membentuk penghalang pelindung yang besar, ingin memblokir serangan kepala hantu itu. Mengaum. Di bawah pengaruh serangan kepala hantu, sumbu ganda angin puyuh tidak dapat menahannya bahkan untuk sesaat. Mereka dikirim terbang dengan kekuatan besar. Master Sekte segera menggunakan kinggongnya di udara untuk mengontrol keseimbangan tubuhnya. Dia nyaris jatuh ke tanah, tetapi saat ini, dia menderita luka dalam yang serius dan semua organ dalamnya hancur. Sadar akan kelainan pada tubuhnya, wajah Master Sekte berubah drastis. Sulit untuk menerima kenyataan ini. Dia tidak menyangka hanya dengan satu gerakan, dia akan terluka parah. Kekuatan lawan. Dia dengan keras meningkatkan kekuatan internalnya, ingin memperbaiki organnya yang terluka, tetapi dia menemukan bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat merasakan sirkulasi truki. Meridiannya kosong. Jangan sia-siakan energimu, kisejatimu telah aku serap seluruhnya. Oh, benar juga, sebentar lagi daging dan otakmu akan menjadi tonik raja darah ini, sama seperti murid-muridmu. Hahaha. Bah, biarpun lelaki tua ini hancur berkeping-keping dan mati tanpa mayat utuh, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Master Sekte mengangkat kapaknya dan ingin meretas tubuhnya dengan liar. Meskipun dia telah kehilangan kekuatan internalnya, gerakannya masih ada. Dia percaya bahwa dengan kecepatannya, dia bisa memotong dirinya sendiri menjadi ribuan bagian dalam sekejap. Namun, saat kapak diangkat, kepala Master Sekte tiba-tiba menjadi pusing. Kemudian, kesadarannya perlahan menjadi kabur. Matanya menjadi kusam, seolah dia menjadi orang bodoh. Kau ingin bermain trik di depan raja darah ini? Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Melihat Master Sekte gerbang angin puyuh yang sudah kehilangan kesadaran, sosok di kabut darah mengulurkan tangannya. Setelah itu, dia tidak bisa menahan tawa yang aneh. Hahaha, satu lagi tonik tingkat siantian Marsial King. Dengan sepuluh lagi, raja darah ini akan dapat memulihkan sepuluh persen dari budidayanya. Pada saat itu, suara itu tiba-tiba berhenti. Kemudian, awan kabut darah menyapu tubuh Master Sekte. Saat muncul kembali, ia sudah menjadi kerangka. Itu sangat halus, dan tidak ada sedikitpun daging yang tersisa. Setelah menyingkirkan tengkorak Master Sekte, sosok dalam kabut darah mengalihkan pandangannya kembali ke murid gerbang angin puyuh di tanah yang belum menyelesaikan tonik mereka. Dua hari kemudian, berita tentang gerbang angin puyuh yang dimusnahkan sepenuhnya dan dibakar abis menyebar seperti api. Hal ini menyebabkan keributan di daerah terdekat. Saat berita semakin menyebar, mata-mata dari aliansi pembantai iblis, yang sudah tersebar di seluruh negeri, sepenuhnya menunjukkan kegunaan dan nilainya. Mereka segera mengirimkan berita tersebut melalui rantai intelijen. Yamen Kabupaten Nandan, Kamar Luoping. Saya tidak menyangka dia datang lebih cepat dari yang saya harapkan. Pak Man Ding, apakah Anda mengetahui kemana iblis itu pergi setelah dia pergi? Melapor kepada ketua aliansi, keponakan, dia datang dan pergi tanpa jejak. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memasuki negara secara diam-diam dan melakukan kejahatan ketika kita dalam keadaan siaga penuh dan dipenuhi mata-mata. Mendengar pertanyaan Luoping, Ding Zhang Xian merasa kepalanya akan meledak. Dia jelas telah mengirim banyak ahli ke negara Wu, dan bekerja sama dengan mata-mata dari negara lain. Dapat dikatakan bahwa mereka telah membentuk jaring yang tidak bisa dihindari. Namun, bahkan dalam keadaan seperti itu, iblis itu diam-diam meninggalkan negara Wu, menyelinap ke negara Feng Yuan, dan muncul lagi di Yusu. Hal ini membuat Ding Zhang Xian, perwakilan dari Master Aliansi, kehilangan muka. Menurut apa yang kamu katakan, terakhir kali iblis itu muncul di negeri Wu adalah setengah bulan yang lalu. Namun, hanya dalam waktu setengah bulan, dia datang ke negara kami. Selama ini, tidak ada yang menemukan jejaknya. Dapat dilihat bahwa dia bersembunyi dengan baik, atau kinggongnya adalah yang terbaik. Selain itu, karena Master Sekte, Gerbang Angin Puyuh, adalah Raja Bela Diri Siantian Veteran, bahkan jika dia bukan tandingannya, dia setidaknya bisa bertahan sejenak atau bahkan melarikan diri. Tapi sekarang, dia juga telah meninggal dalam kematian yang menyedihkan. Ini berarti kekuatan iblis setan telah mencapai titik di mana dia dapat langsung membunuh Raja Bela Diri Siantian. Luo Ping telah mempelajari detail Gerbang Angin Puyuh dari Ding Zhang Xian. Meski tak mau mempercayainya, ia tetap mengatakan hasil tebakannya. Apa, Aliansi Master, kamu tidak bercanda, kan? Langsung membunuh Raja Bela Diri Purba. Bagaimana ini mungkin? Ah, mungkinkah? Ding Zhang Xian tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, tetapi hatinya sedikit tidak yakin, jadi dia ragu-ragu dalam kata-katanya. Oh, Pak Manding, apakah kamu sudah menebak sesuatu? Katakan saja. Luo Ping tersenyum tipis, memandang pihak lain seolah-olah dia telah mengetahui semuanya. Mereka yang bisa mencapai tingkat kekuatan ini di utara adalah beberapa ahli teratas dalam daftar iblis bumi timba langit. Dan di departemen lain, ada daftar turnamen nasional yang sesuai. Dikatakan bahwa jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, para ahli ini akan dipilih oleh utusan abadi dan akan cukup beruntung untuk mempelajari teknik budidaya yang lebih mendalam. Sejak iblis ini pertama kali muncul di negara-negara barat, dia mungkin ahli dalam daftar turnamen nasional. Tapi, kenapa dia melakukan sesuatu seperti menggali kuburnya sendiri? Ding Zhang Shan akhirnya mengutarakan pendapatnya. Benar sekali, hanya ahli primordial martial king yang berada di peringkat teratas di setiap departemen yang bisa langsung membunuh lawan dengan level yang sama. Meskipun dia tidak tahu seberapa besar perbedaan kekuatan antara ahli Raja Beladiri Purba pada level yang sama, dia tahu bahwa kesulitan kultivasi akan semakin sulit seiring kemajuannya. Kesulitan kemajuan akan berlipat ganda seiring kemajuan seseorang. Selain itu, dalam keadaan normal, semakin lama seseorang berkultivasi, semakin dalam pula kekuatannya. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Tentu saja, beberapa orang jenius yang mengerikan merupakan pengecualian. Paman Ding benar, ini adalah salah satu kemungkinannya. Iblis itu mungkin ahli dalam daftar turnamen nasional. Dia mungkin melakukan ini karena umurnya hampir habis dan dia perlu mengembangkan teknik jahat untuk memperpanjang hidupnya. Kapan berikutnya utusan abadi datang, dia mungkin menderita penyimpangan qi dan kehilangan akal sehatnya. Itu sebabnya dia melakukan ini. 135. Peluang besar, apa maksudmu dengan itu, ketua aliansi? Ding Zhang Shan tidak dapat membayangkan peluang seperti apa yang dimiliki iblis terkenal ini. Paman Ding, menurutmu aku akan mengerti. Berpikir tentang Anda, mungkinkah iblis ini juga bertemu dengan dewa? Mungkin, mungkin dia bertemu seseorang dari domain budidaya, atau mungkin dia baru saja mendapatkan metode budidaya yang mereka tinggalkan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan langsung membunuh Raja Bela diri Xiantian. Jika seperti yang dikatakan oleh ketua aliansi, itu mungkin saja. Bagaimanapun juga, metode kultivasi yang ditinggalkan oleh seorang imortal pasti luar biasa. Ding Zhang Shan setuju dengan apa yang dikatakan Luoping. Namun, di dalam hati Luoping, sebenarnya ada tebakan lain. Hanya saja dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Jika tidak, hal itu tidak hanya akan merusak moral Ding Zhang Shan dan para seniman Bela diri, bahkan mungkin menjadi bumerang dan menyebabkan keributan yang lebih besar. Kuharap tidak seperti dugaanku. Kalau tidak, Luoping berpikir sendiri. Meskipun dia merasa itu sedikit merepotkan, dia tetap berpura-pura tidak ada yang salah. Baiklah, Pak Manding, jangan bicara tentang iblis dulu. Setelah aku pergi menemui sepupu Siu-Siu, kita akan berangkat. Baiklah, ketua aliansi, bagaimana situasi nona Siu-Siu saat ini? Luka luarnya pada dasarnya sudah sembuh. Dia masih harus menunggu dua hari lagi untuk luka dalam. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Raja Bela diri siantian dari bangsa aw besar akan menyelinap ke negara kita dan bahkan berkolusi dengan rakyat kita. Kali ini, jika ketua aliansi tidak membunuhnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Aku juga tidak menyangka karena kejadian beberapa tahun yang lalu, nyawa sepupu Siu-Siu akan dalam bahaya. Ini benar-benar seperti membiarkan seekor harimau kembali ke gunung, menyebabkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Saat ini, sudah setengah tahun sejak berakhirnya, Battle of Champions. Setengah tahun yang lalu, Luoping menerima perintah kekaisaran untuk tinggal di ibu kota kekaisaran untuk melatih delapan juara. Dia berlatih selama tiga bulan berturut-turut. Selama tiga bulan ini, Luoping bertanggung jawab atas pelatihan di siang hari dan mulai berlatih teknik pemurnian jiwa di malam hari. Dia berharap dapat meningkatkan kekuatan kesadaran spiritualnya dan memperluas ruang lautan kesadarannya dalam waktu sesingkat mungkin. Harus dikatakan bahwa, teknik jantung pemurnian jiwa, yang misterius memang merupakan metode budidaya tingkat harta karun. Luoping baru saja mulai mengolahnya, dan dia merasa itu berbeda dari yang lain. Mengikuti instruksi metode kultivasi, tidak butuh waktu lama bagi Luoping untuk merasakan sejumlah besar energi roh dengan cepat mendekatinya dari udara sekitarnya. Itu jauh lebih kuat daripada metode penanaman energi roh yang diberikan King Siu kepadanya. Tidak hanya itu, ketika partikel energi spiritual baru saja mencapai titik akupuntur yintang, embryo roh dipusar segera merasakannya dan terbang keluar dari lautan kesadaran dengan tidak sabar. Setelah terbang bola bali beberapa kali di udara, tiba-tiba ia melepaskan kekuatan hisap yang menembus ruang dan menembus titik akupuntur yintang Luoping, sampai keluar kepalanya. Ini adalah pertama kalinya, embryo roh, melepaskan energi atas inisiatifnya sendiri sejak energi tersebut dikondensasi. Bisa juga dikatakan bahwa ia sedang melepaskan perasaan spiritualnya. Partikel energi roh dalam jumlah besar yang berkumpul di sekitar kepala Luoping tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang tak terlukiskan dan langsung mengalir ke titik akupuntur yintang seperti air pasang. Dari jauh tampak seperti, arus pasir. Perubahan seperti itu seketika menyebabkan otak Luoping menderita sakit yang luar biasa. Bagaimanapun, ruang di titik akupuntur yintang terbatas. Dengan begitu banyak partikel energi roh yang masuk sekaligus, hal itu hampir menyebabkan pikirannya runtuh. Itu seperti sebuah gua yang awalnya hanya bisa memuat tiga gerbong, tapi sekarang ada lebih dari sepuluh gerbong yang bergegas masuk. Bahkan jika gua itu tidak meledak, itu akan berubah bentuk karena tekanan. Meski menyakitkan, Luoping tidak bisa memikirkan solusi yang baik dalam waktu singkat. Dia hanya bisa menanggungnya. Bagaimanapun, dia baru saja mulai berkultivasi. Jika dia tidak dapat menahan rasa sakit sekecil itu dan berhenti, bagaimana dia bisa terus berkultivasi di masa depan. Ketika, embryo roh, melihat, arus pasir, partikel energi roh mengalir masuk, ia seperti seorang pengemis yang telah kelaparan selama setengah tahun. Ia segera mengalir ke, arus pasir, dan mulai menyerapnya dengan gila-gilaan. Arus pasir, mengalir deras dengan cepat, namun embryo roh menyerapnya lebih cepat lagi. Itu pada dasarnya adalah situasi di mana, embryo roh tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin karena tidak puas, embryo roh melepaskan dua indera spiritual lagi. Akibatnya, ketika tiga indera spiritual dilepaskan secara bersamaan, Luoping hampir tidak dapat menahannya. Seperti kata pepatah, ketika kereta sampai di gunung, pasti ada jalan keluarnya. Saat Luoping hendak menyerah dalam berkultivasi dan berhenti untuk beristirahat, dia tiba-tiba memikirkan sebuah metode. Karena itu, dia memfokuskan kembali pikirannya dan mencoba lagi. Setelah terus-menerus memberikan beberapa perintah serupa kepada embryo roh, Luoping menunggu hasilnya dengan kesakitan. Satu tarikan napas, dua tarikan napas, lima tarikan napas kemudian, embryo roh akhirnya bergerak. Ia mulai terbang perlahan hingga mencapai ruang di atas pusar. Selanjutnya, tiga indera spiritual yang dilepaskan juga ditarik kembali. Partikel energi roh akhirnya kembali ke kecepatan normalnya dan mulai memasuki pusar secara perlahan. Meski sudah mencapai puncak, embryo roh tidak ada niat untuk berhenti. Ia terus terbang perlahan hingga akhirnya mencapai titik akupuntur Baihui di atas kepalanya. Setelah beberapa kali mencoba, embryo roh akhirnya masuk dan perlahan terbang keluar dari kepala Luoping melalui titik akupuntur Baihui. Setelah embryo roh terbang, ia juga dengan cemas terbang di depan Luoping dan dengan panik menyerap partikel energi roh. Partikel energi roh tidak seperti energi roh langit dan bumi. Bahkan di domain vana, jumlahnya masih besar. Hanya saja tidak banyak praktisi bela diri yang mengembangkan energi roh. Melihat embryo roh, telah berhasil meninggalkan pusar dan terbang keluar dari titik akupuntur Baihui dan dengan aman menyerap partikel energi roh, barulah Luoping menghela nafas lega. Sebelumnya, dia tidak memiliki rasa percaya diri sedikitpun dan hanya ingin mencobanya. Dia tidak menyangka hal itu akan berhasil. Karena semua meridian dan titik akupuntur di tubuhnya telah terbuka, tidak peduli titik akupuntur mana yang dilaluinya, dia dapat menyerap energi roh langit dan bumi. Karena energi roh langit dan bumi bisa masuk, bisakah embryo roh juga keluar? Oleh karena itu, Luoping mengeluarkan perintah kepada embryo roh untuk mencoba terbang keluar dari tubuhnya melalui titik akupuntur Baihui di atas kepalanya dan berkultivasi di luar tubuhnya. Fakta hari ini membuktikan bahwa idenya sepenuhnya masuk akal. Tidak hanya embryo roh yang berhasil terbang keluar dari titik akupuntur, tetapi kecepatan budidayanya di luar tubuhnya juga jauh lebih cepat. Gelombang demi gelombang partikel energi roh terlihat mengelilingi embryo roh dan dimakan dengan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, ada juga sebagian aliran pasir yang perlahan masuk ke pusar melalui titik akupuntur yintang, lalu dialirkan ke lautan kesadaran, terus meluas dan memperkuat lautan kesadaran. Budidaya pertama Luoping berlangsung selama dua jam sebelum berakhir. Setelah mengambil embryo roh, Luoping dapat dengan jelas merasakan kegembiraan dan kegembiraan embryo roh. Meskipun tidak ada terobosan besar apapun saat ini, selama dia bertahan, dia akan dapat melihat transformasi kualitatif. Sehubungan dengan pelatihan delapan teladan, Luoping hanya bisa mengikuti idenya sendiri dan menyebarkan metode kultivasi sebelumnya kepada mereka. Ia juga memperluas banyak metode. Di masa lalu, ketika dia tidak bisa berkultivasi, selain terus berkultivasi tubuhnya, dia juga memadatkan energi rohnya secara tidak terlihat. Kemudian, ketika dia mampu berkultivasi, dia terus gigi dalam dua aspek tersebut. Karena delapan teladan mampu menonjol dari kontestan yang tak terhitung jumlahnya dan mengukir jalan berdarah untuk menjadi orang nomor satu di antara rekan-rekan mereka, mereka secara alami memiliki bakat dan bakat luar biasa dalam berkultivasi. Namun dari segi kekuatan fisik dan energi roh, mereka masih tergolong kurang. Ini juga merupakan masalah umum bagi para praktisi seni bela diri. Oleh karena itu, Luoping, dia fokus pada dua aspek pelatihan ini. Karena dia memiliki pengalaman dilatih di tentara Goshaok, dan hasil pelatihannya sangat sukses, dia menyalin beberapa metode dan meningkatkan beberapa di antaranya untuk dilatih oleh delapan paragon. Tiga bulan kemudian, pelatihan Luoping berakhir dengan sukses. Kekuatan delapan teladan tidak hanya meningkat dengan selisih yang besar, namun mereka juga mengalami transformasi nyata dalam hal kekuatan fisik dan energi roh. Selain itu, keterampilan tempur dan pengalaman bertempur mereka juga meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa pelatihan Luoping kali ini sangat sukses karena Raja telah menyerahkan delapan teladan kepada Luoping untuk menjadi bawahannya. Oleh karena itu, Luoping langsung mengirim mereka untuk melapor ke tentara terlebih dahulu. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia hanya berada di sana beberapa kali dan hanya bisa dianggap sebagai jenderal besar. Semua urusan militer diserahkan kepada wakil jenderal untuk ditangani, sehingga dia punya banyak waktu luang. Karena nama Luoping telah menyebar ke seluruh negeri, ketika Luoping pertama kali mengambil alih pasukan, seluruh pasukan bergolak karena kegembiraan. Tingkat antusiasme para prajurit bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini membuat Luoping terdiam dan malu. Dia awalnya ingin mengatakan beberapa patah kata lagi, tapi dia hanya bisa mengakhirinya dengan cepat dan meninggalkan tentara. Adapun budidaya, teknik pemurnian jantung penguat jiwa, setelah tiga bulan, kesadaran roh Luoping mengalami peningkatan yang jelas. Tidak hanya jangkauan pendeteksiannya sedikit meluas, namun, embryo roh juga menjadi lebih padat dan terang. Luoping sedang mengembangkan tingkat kelima dari, teknik pemurnian jantung yang memperkuat jiwa. Dia hanya perlu mencoba empat level pertama dan sudah menguasainya sepenuhnya. Itu tidak memakan waktu sama sekali. Tingkat kelima berhubungan dengan budidaya setelah, memadatkan embryo roh. Selain meningkatkan kekuatan kesadaran roh, hal itu juga memperluas dan memperkuat lautan kesadaran. Setelah persyaratan terpenuhi, seseorang dapat melanjutkan ke tingkat budidaya berikutnya. Meskipun Luoping masih sangat jauh dari level berikutnya, karena pelatihan telah berakhir, dia tidak berencana untuk terus tinggal di ibu kota kekaisaran. Bagaimanapun, dia masih memiliki hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Chen Siu Siu telah menemani Luoping selama tiga bulan. Setiap hari, selain bercocok tanam, ia tetap bercocok tanam. Dia sudah muak dan hampir mati bosan. Ketika dia mendengar Luoping berkata bahwa mereka bisa kembali ke Yemen daerah, dia dengan bersemangat meraih Luoping dan memberinya dua, bobo. Setelah keduanya bertemu dengan raja, mereka pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada Zhong Yuanhao. Tidak diketahui bagaimana, Putri Awan Falet, mendapatkan berita tersebut dan bersikeras mengikuti Luoping ke Kabupaten Nandan untuk bermain. Setelah dibujuk dan ditegur oleh Zhong Yuanhao, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah Luoping dan Chen Siu Siu berangkat, mereka mempercepat dan tiba di perbatasan Provinsi Long dalam beberapa hari. Karena tiga bulan kehidupan yang membosankan, ditambah dengan kenyataan bahwa dia sangat ingin kembali ke rumah, Chen Siu Siu sama sekali tidak peduli dengan kecepatan Luoping. Dia berlari kencang dan memperlebar jarak di antara keduanya. 136 Namun dalam perjalanan, Luoping menggunakan indera jiwanya untuk mencari berkali-kali, namun dia tidak menemukan jejak penguntit tersebut, yang membuatnya lebih waspada. Untuk dapat menghindari deteksi indera jiwanya, penguntitnya adalah seorang ahli yang telah mencapai alam Raja Bela Diri Purba, atau seorang agen rahasia yang telah menjalani pelatihan ketat dan bertanggung jawab untuk melacak. Tidak peduli yang mana, Luoping tidak ingin bertemu dengan mereka berdua. Meskipun dia bisa bersaing atau bahkan mengalahkan si penguntit dengan menggunakan beberapa skill unik, dia tidak akan bisa memanfaatkan si penguntit, apalagi Chen Siu Siu ada bersamanya. Yang terakhir ini bahkan lebih sulit untuk dipahami. Bahkan jika dia menangkap agen rahasia tersebut, dia tidak akan mengetahui kekuatan di balik agen rahasia tersebut dan akan berada dalam situasi pasif. Cepat atau lambat, dia akan menghadapi serangan diam-diam. Gila, Sepupu Siu Siu, pelan-pelan, hati-hati terhadap bahaya. Luoping mempercepat dan menggunakan kekuatan internal untuk mengingatkannya dengan keras. Sepupu Ping, jangan khawatir. Aku sudah melewati jalan ini berkali-kali. Tidak akan ada bahaya apapun. Pusing, datang dan tangkap aku. Chen Siu Siu hanya ingin segera kembali. Mengapa dia peduli dengan bahaya yang tiba-tiba itu? Tak hanya itu, ia kembali melaju kencang untuk pamer, berniat mengejar Luoping. Dalam keputus asaan, Luoping hanya bisa mengertakkan gigi dan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya untuk mengejarnya. Dia melepaskan perasaan jiwanya untuk memeriksa sekeliling untuk mencegah bahaya yang tiba-tiba. Ah! Aduh! Saat Luoping menyelesaikan pekerjaannya, seruan Chen Siu Siu dan suara kuda yang meringkik datang dari depan. Oh tidak! Karena Chen Siu Siu telah melampaui jangkauan indera jiwanya, dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia yakin sesuatu telah terjadi. Luoping berbisik. Dengan tergesa-gesa, dia segera terbang dari punggung kudanya dan menggunakan lightness skill miliknya untuk terbang ke depan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari kudanya. Luoping tidak bisa lagi melihat pepohonan di kedua sisi jalan. Kuda-kuda yang berlari kencang di belakang semakin menjauh. Dalam sekejap mata, tidak ada jejak mereka. Karena keinginannya untuk menyelamatkan seseorang, Luoping mengaktifkan semua energi internal di tubuhnya. Angin bertiup di bawah kakinya, dan dia secepat kilat. Dalam sekejap, dia telah terbang beberapa ratus meter jauhnya. Pada saat ini, dia akhirnya melihat situasi di depannya dengan jelas. Dia melihat kuda Chen Siu Siu telah dipenggal dan mayatnya tergeletak dengan tenang di tanah. Di depan kudanya, Chen Siu Siu sedang dicekik oleh seorang pria paruh baya dengan pakaian cerah. Dia memiliki wajah yang galak dan tidak bisa bergerak. Sepertinya titik akupunturnya telah disegel. Di belakang mereka berdua, ada lebih dari sepuluh orang berbaris di kedua sisi, tampak seperti mereka siap berperang. Mata pria paruh baya itu tertuju pada arah datangnya Luoping, seolah dia telah menunggunya. Ketika dia melihat sosok Luoping muncul di garis pandangnya, matanya tiba-tiba terbakar amarah. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan, dan tangan yang mencekik tenggorokan Chen Siu Siu mau tidak mau meningkatkan kekuatannya. Uh, batuk-batuk. Chen Siu Siu dicekik hingga dia tidak bisa bernafas. Dia mengeluarkan batuk yang menyakitkan. Pada saat ini, Luoping akhirnya tiba di depan semua orang dan berhenti di depan mayat kudanya. Zhang Fugui, kamu masih belum mati. Cepat lepaskan sepupu Siu Siu. Kalau tidak, kalian berempat, ayah dan anak, bisa melupakan hidup hari ini. Dari jauh Luoping melihat empat sosok Zhang Fugui dan putra-putranya. Dia sedikit terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana mereka bisa melarikan diri dengan selamat dan bahkan muncul di sini. Ini karena dia telah mengetahui dari Zhong Yuanhao bahwa setelah krisis di perbatasan teratasi, Raja telah memimpin pasukan kembali ke ibu kota Kekaisaran dan menghukum berat Pangeran Kedua, Pangeran Kenam, dan yang lainnya. Kedua Pangeran itu berkolusi dengan negara musuh. Salah satu dari mereka telah menangkap pejabat penting Istana Kekaisaran dan mengancam Raja. Yang lainnya diam-diam mencegat dan menangkap seniman bela diri yang berpartisipasi dalam Battle of Champions. Apalagi mereka juga telah menyinggung atasannya. Kejahatan mereka tidak bisa dimaafkan. Meskipun Raja tidak mengambil nyawa kedua Pangeran setelah Zhong Yuanhao dan para pejabat memohon belas kasihan, mereka tetap diturunkan pangkatnya menjadi rakyat jelata dan dikirim ke tempat lain. Ada pun kaki tangan para Pangeran, Gubernur Provinsi Mi, Pang Hui, serta Zhang Fugui dan putranya, tak luput dari nasib di penjara. Semuanya ditangkap. Menurut hukum nasional, berkolusi dengan musuh dan menghianati negara merupakan pelanggaran berat. Namun, Zhang Fugui dan putranya tidak terluka sama sekali. Selain itu, mereka bahkan telah memasang jebakan untuk mencegat Luoping dan putranya. Hal ini membuat Luoping lebih berhati-hati. Jika itu dia, dia bahkan tidak akan membuang nafasnya dan akan segera menyerang. Namun, sekarang Chen Siu Siu ada di tangan mereka, dia tidak punya pilihan selain menenangkan diri. Biarkan dia pergi, tentu, tapi kamu harus melumpuhkan seni bela dirimu sendiri dan berlutut untuk memohon padaku. Jika tidak, bukankah 20 ribu tael emas yang saya habiskan untuk meninggalkan penjara terpidana mati akan terbuang percuma. Wajah Zhang Fugui menunjukkan senyuman yang ganas dan menyeramkan. Ketika Luoping melihat ini, dia ingin menamparnya dan mengatur ulang fitur wajahnya. Pada saat ini, Luoping juga memahami mengapa Zhang Fugui dan putranya bisa selamat dan sehat. Itu semua karena pepatah, uang membuat dunia berputar. Dengan kekayaan pihak lain, akan mudah bagi mereka untuk menyuap pejabat. Sepupu Ping, jangan dengarkan dia. Cepat pergi. Chen Siu Siu melontarkan kalimat dengan susah payah. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan memberi isyarat kepada Luoping untuk segera pergi. Sepertinya kamu benar-benar rela mengeluarkan banyak uang. Karena kamu dan putramu sangat menghargaiku, aku tidak bisa meremehkanmu. Bagaimana kalau kamu melepaskan sepupu Siu Siu, aku bisa bermurah hati dan biarkan mayatmu utuh. Jika tidak, petik 2. Mengabaikan bujukan Chen Siu Siu, Luoping mengungkapkan senyuman yang menghina dan kejam. Di mata Zhang Jujin dan kedua saudara laki-lakinya, serta para pengikutnya, ada rasa haus darah. Mau tak mau mereka merasa kedinginan. Di sisi lain, Zhang Fugui tidak tahu dari mana rasa percaya dirinya berasal. Dia tidak peduli dengan kata-kata ancaman Luoping dan malah tertawa keras. Kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan setelah menjadi Jenderal Besar dan Ketua Aliansi Wulin? Anak muda, seseorang tidak boleh terlalu menonjolkan diri. Jika tidak, akan mudah untuk membuat terlalu banyak musuh. Tepat ketika Luoping tidak mengerti arti kata-kata Zhang Fugui, sesosok tubuh muncul dari sisi hutan dan terus berhenti di sisi Zhang Fugui. Kemunculan orang ini membuat Zhang Fugui dan yang lainnya semakin lega. Mereka tidak ragu untuk membunuh Luoping dan membalas dendam. Sebaliknya, wajah Luoping yang awalnya tenang menjadi sangat bermartabat saat ini. Ini karena indra spiritualnya tidak mendeteksi sedikitpun jejak orang ini. Raja bela diri Xiantian. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Luoping perlahan mengungkapkan kekuatan orang ini. Haha, benar. Orang tua ini ada di sini untuk mengirimmu dalam perjalanan. Kirim aku dalam perjalanan. Pak tua, jangan membual ketika kamu sudah tua. Berhati-hatilah agar Anda tidak memiliki suplai darah yang cukup. Luoping, kematian sudah dekat. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa Senior Aosan adalah anggota keluarga kerajaan Bangsa Aosan. Menurut senioritas, dia adalah kakek dari Aosan. Anda menggunakan skema untuk hancurkan negara Gritao. Sekarang saatnya bagimu untuk membayar harganya. Zhang Fugui melihat Luoping tidak tahu apa yang baik untuknya dan justru menolak secara lisan. Hatinya berbunga-bunga karena gembira. Tindakannya juga selangkah lebih maju dan ia mengungkap identitas lelaki tua di sampingnya. Di satu sisi, dia ingin mengintimidasi Luoping dan membiarkannya merasa takut. Di sisi lain, ia ingin memperparah konflik kedua belah pihak. Dia mungkin bisa memanfaatkan situasi ini. Ketika Luoping mendengar ini, dia sangat terkejut dengan identitas lelaki tua itu. Dia berpikir bahwa setelah pemusnahan nasional, sisa-sisa bangsa Aosan besar telah dimusnahkan sepenuhnya. Dia tidak menyangka, ikan besar akan muncul sekarang. Yang lebih tidak terduga adalah ikan besar ini berkolusi dengan Zhang Fugui. Meskipun dia tidak tahu apa yang mereka berdua rencanakan, itu jelas bukan hal yang baik. Saya tidak menyangka akan ada ikan yang lolos dari jaring. Karena Anda sudah datang ke negara kami, jangan kembali. Tidurlah di sini selamanya. Sedangkan untukmu, Luoping menunjuk ke arah Zhang Fugui dan yang lainnya. Matanya yang tajam dan momentumnya yang sombong membuat mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Kamu telah berkolusi dengan musuh asing berulang kali. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jangan berpikir kamu bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Hahaha, bocah nakal, kamu benar-benar sombong. Pantas saja kamu bisa menjadi terkenal dalam waktu sesingkat itu. Namun, hari ini adalah hari kematianmu. Setelah Ao San selesai berbicara, dia segera mengambil tindakan. Kedua tangannya tiba-tiba terdorong ke depan dan gelombang ki yang mengerikan tiba-tiba menyapu seperti tornado dengan kekuatan tak terbatas. Seolah-olah Ao San ingin menghancurkan Luoping menjadi pati daging. Ah, wuuu. Ketika Chen Xiu Xiu mengetahui identitas dan kekuatan lelaki tua itu, wajahnya sudah berubah pucat. Air matanya jatuh tak terkendali. Dia memberi isyarat kepada Luoping untuk pergi berkali-kali tetapi Luoping menggelengkan kepalanya dan menolak. Hal ini membuat Chen Xiu Xiu semakin menangis. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Luoping tidak seperti dulu lagi, lelaki tua di depannya adalah ahli sejati alam Raja Bela diri purba. Dia tidak percaya Luoping bisa mengalahkannya. Apalagi dia masih berada di tangan musuh, yang juga menjadi faktor yang membatasi kemampuan Luoping untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Jika hanya Luoping saja, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan orang tua itu, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melarikan diri. Tepat ketika Chen Xiu Xiu sedang membayangkan sesuatu, dia tiba-tiba mendengar suara Aushan. Dia cemas dan enggan mengingatkannya. Faktanya, bahkan tanpa dia ingatkan, Luoping sudah waspada. Di hadapan ahli alam Raja Bela diri purba yang belum pernah dia temui sebelumnya, dia tidak berani bersantai. Meski di permukaan dia sangat santai, nyatanya jantungnya berdebar kencang. Dia dengan cepat memikirkan segala cara dan bergerak dalam pikirannya, berniat menemukan keterampilan unik yang dapat dengan cepat menahan lelaki tua itu. Jika tidak, semakin lama waktu berlalu, akan semakin berbahaya. Melihat serangan Aushan tanpa peringatan dan tanpa sikap seorang ahli senior, Luoping memahami bahwa lelaki tua itu bermaksud memutuskan simpul gordian dan membunuhnya dalam waktu sesingkat mungkin. Ham, karena kamu sangat percaya diri, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Gelombang Kia Aushan yang digulung oleh kekuatan internalnya sangat cepat, namun reaksi Luoping lebih cepat. Dia mengepalkan tinju dan telapak tangan pada saat yang sama, melakukan serangan balik di depan mata semua orang yang penuh harap. Tinju ilahi lengan kera, bulan patah. Bayangan ilusi. Dengan kepalan tangan dan telapak tangan, Luoping menggunakan 100% kekuatan internalnya tanpa syarat apapun. Tinjunya seperti meteor terbang, dengan cahaya merah memenuhi langit. Dalam proses ke depan, itu menjadi semakin besar. Dalam sekejap mata, bayangan kepalan tangan menjadi lebih besar dari bayangan seseorang. 137. Tinju Luoping adalah yang pertama bersentuhan dengan energi internal Aushan. Seperti bor tumbukan, ia mengebor lubang besar di gelombang Ki. Sepanjang pembukaan, itu meluas dalam sekejap, langsung melenyapkan setengah gelombang Ki. Kemudian, bayangan telapak tangan mengikuti dari belakang, tercetak pada gelombang Ki lapis demi lapis, tidak meninggalkan satu celah pun. Namun, dampak pertarungan keduanya relatif besar. Pohon-pohon di sekitarnya patah atau tumbang. Semuanya jatuh ke samping dalam keadaan berantakan. Tanah di antara keduanya retak, dan lapisan debu tebal membubung dari permukaan. Pasir dan batu berterbangan kemana-mana. Ketika serangan keduanya membatalkan satu sama lain, Luo Ping tiba-tiba terbang kembali dengan cepat dan menghindar ke samping, menghindari gelombang serangan kedua Aosan. Luo Ping tidak bisa menahan nafas lega saat dia melihat bila angin yang tak terhitung jumlahnya terbang melewatinya dan menabrak pohon di belakangnya, menebangnya satu per satu. Meskipun dia telah menggunakan, sutra hati neter cerah, untuk membangun dinding pelindung tebal di sekeliling tubuhnya, dan kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat ketiga dari, seni ilahi cendana, dia belum pernah benar-benar melihat cara seorang siantian. Marsial King, jadi dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya untuk mencoba. Sial, Raja Bela Diri Siantian adalah Raja Bela Diri Siantian. Tidak hanya kecepatan serangannya yang cepat, tapi kekuatan gerakannya juga jauh melebihi Raja Bela Diri. Luo Ping membuat penilaian penuh atas gerakan lawannya dalam sekejap. Oleh karena itu, dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya lagi, tidak memberikan kesempatan kepada lawannya untuk memanfaatkannya. Benar saja, saat dia meninggalkan tempat itu, puluhan bila angin jatuh ke tanah, mengoyak tanah dan hampir menggali tiga kaki ke dalam tanah. Melihat ke belakang, Luo Ping tidak bisa menahan perasaan marah. Dia mulai mempersiapkan serangan balik. Jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu benar-benar mengira aku ini hello kitty. Menusuk jari langit, kombo. Luo Ping secara bergantian menggunakan teknik jarinya dengan kedua tangannya. Jari ki ditembakkan satu demi satu menuju laut kipusar Aosan. Kebanyakan seniman bela diri menyimpan energi vital mereka di pusar, atau laut kipusar. Setelah tempat ini rusak, skenario terbaiknya adalah hilangnya energi internal dan kerusakan energi vital. Skenario terburuknya adalah kehancuran basis budidaya seseorang dan mengancam nyawa. Oleh karena itu, untuk mengalahkan lawan dengan level yang sama, cara terbaik adalah dengan membuatnya lengah dan melukai laut kinavel. Namun, Luo Ping tidak menyangka bisa melukai lawannya dengan mudah. Bagaimanapun, lawannya adalah ahli siantian martial king. Dia hanya sedikit kesal dengan serangan lawan yang terus-menerus. Meski tidak sampai mengamuk, paling tidak, dia ingin mendapatkan kembali wajahnya. Sejak awal, Aosan punya niat untuk membunuh. Oleh karena itu, serangannya tidak hanya cepat dan terus-menerus, tetapi dia juga menggunakan kekuatan penuhnya, sehingga tidak ada ruang untuk bermanufar. Jika bukan karena refleks Luo Ping yang cepat dan ketangkasan yang luar biasa, Kong khawatir dia sudah terbunuh. Saat Aosan bersiap untuk maju selangkah demi selangkah, dia tiba-tiba menemukan bahwa saat Luo Ping menggunakan kelincahannya untuk bergerak cepat, dia melakukan serangan balik. Permainan anak-anak. Aosan sama sekali tidak memperhatikan serangan Luo Ping. Dia dengan lembut melambaikan tangannya ke depan dan ke belakang beberapa kali di depannya. Setiap saat, ada kitirani yang membubarkan ki jari Luo Ping. Namun, setelah terus-menerus menembakkan ki jari yang tak terhitung jumlahnya, Luo Ping terus-menerus menampilkan berbagai gerakan. Tujuannya adalah untuk menguji sejauh mana kecakapan pertempuran siantian martial king. Teknik tinju, teknik telapak tangan, teknik kaki. Entah itu gerakan yang telah dialatih sejak lama atau gerakan yang dialatih di, buku harta karun Chen yang, nanti, Luo Ping menggunakan semuanya pada Aosan. Rekan tanding yang begitu gratis, jika dia tidak memanfaatkannya dengan baik, bukankah itu akan membuang-buang sumber daya? Mereka berdua bertarung bola balis selama hampir menghabiskan waktu sebatang dupa, tapi masih belum ada pemenang. Hal ini membuat Zhang Fugui dan yang lainnya, yang sudah melarikan diri jauh, menjadi cemas. Ayah, menurutmu mengapa senior Aosan belum membunuh anak itu? Mungkinkah? Jangan berpikir membabi buta, senior Aosan sudah terkenal sejak lama dan telah menjadi raja beladiri siantian selama lebih dari 10 tahun. Kali ini, dia baru saja menyelesaikan pelatihan tertutupnya. Kudengar dia telah menguasai aseni beladiri yang misterius dan tirani. Berurusan dengan bocah Luo Ping itu semudah menginjak seekor semut. Tapi, ayah, kekhawatiran kakak bukan tanpa alasan. Bahkan aku merasa kekuatan Luo Ping saat ini cukup untuk bersaing dengan senior Aosan. Soalnya, saat dia menyerang, tidak ada sedikitpun rasa gugup atau panik. Zhang Jubao, yang termuda namun paling banyak akal, tidak optimis dengan situasi medan perang saat ini. Karena bagaimanapun dia melihatnya, mereka berdua sepertinya sedang bertukar petunjuk, bukan pertarungan hidup dan mati sama sekali. Hef, kemampuan sepupu Ping hebat. Tunggu saja, saat dia selesai berurusan dengan lelaki tua itu, giliranmu. Chen Siu Siu telah dibebaskan oleh Zhang Fugui. Saat ini, ketika dia mendengar percakapan mereka, dia tidak lupa menyerang mereka. Namun, di dalam hatinya, kekhawatiran Luo Ping tidak berkurang sama sekali. Gadis Bao, jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Zhang Fugui menatap tajam ke arah Chen Siu Siu dan meninggalkan kalimat yang kejam. Kemudian dia menyegel titik aku puntur bisunya dan terus memperhatikan situasi mereka berdua. Aku tidak menyangka kekuatan internal bajingan kecil ini begitu dalam. Tidak ada tanda-tanda kelemahan sama sekali. Dan setiap gerakannya sangat kuat dan bertenaga. Dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Orang tua ini bergerak seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Dia pasti sudah menjadi raja bela diri siantian selama bertahun-tahun. Harmoninya dengan alam hampir sempurna. Luo Ping dan Ao San sedang mengukur kekuatan satu sama lain. Setelah bertarung dalam waktu yang lama, Ao San yang semula berniat mengakhiri pertarungan dengan cepat, telah menyianyiakan kesempatannya. Setelah kontak singkat, Luo Ping juga mengetahui situasi dasar pihak lain. Bajingan kecil, aku membiarkanmu pamer begitu lama. Sudah waktunya membiarkanmu merasakan sakit yang sebenarnya. Sangat mudah untuk menggigit lidah ketika kamu berbicara besar. Bersikaplah rendah hati. Huff, lidahmu tajam. Cobalah, angin berputar, orang tua ini. Pakaian Ao San berkibar. Dia melipat tangannya di depan dada dan mengumpulkan kekuatan internalnya di telapak tangannya. Segera, hembusan angin bertiup di sekelilingnya. Angin berputar dengan cepat dan mengelilingi Ao San dengan erat, seperti perisai cahaya biru dan putih. Dengan aliran ki asli yang terus menerus, tangan Ao San juga terus berubah gerakan, memperluas dan mempertebal lingkaran angin yang berputar. Pergi. Di bawah teriakan keras Ao San, lingkaran angin di sekelilingnya terbang ke sisi yang berlawanan. Itu seperti naga yang terbang tinggi, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ia meraung dengan suara rendah, seolah ingin menelan Luo Ping ke dalam perutnya. Ayo. Luo Ping sudah mengetahui bahwa lawannya sedang mempersiapkan langkah besar, jadi dia tidak tinggal diam. Dia mengumpulkan kinya di telapak tangannya dan menggunakan kahlian uniknya. Menari ular roh dan melahap surga. Roh ular melahap surga. Dua hantu ular roh, setebal paha, terbang naik turun di antara telapak tangan Luo Ping. Meskipun mereka lebih lemah dari naga angin lawannya, mereka tidak kalah dalam hal momentum. Ketika naga angin Ao San terbang, kedua ular roh Luo Ping juga segera bergegas keluar. Mereka berpotongan dan berputar-putar, siap melahap musuh di depan mereka. Saat keduanya bertemu, mereka langsung menemui jalan buntu. Naga angin bertarung satu lawan dua, tapi tidak dirugikan. Kepalanya yang besar dengan kuat menghalangi kepala kedua ular roh itu, seolah-olah mereka sedang bertabrakan. Kepala mereka terjerat satu sama lain, dan mereka menemui jalan buntu. Tubuh panjang di belakang mereka terus-menerus terbang, dan aliran udara yang deras sekali lagi membuat semua pepohonan di sekitarnya terbalik. Pada saat ini, Luo Ping dan Ao San benar-benar bersaing dengan kekuatan internal mereka. Keduanya sedang mengendalikan bayangan ki asli mereka dari jauh. Mereka harus terus-menerus mengeluarkan ki asli mereka. Begitu ki asli mereka habis dan kekuatan internal mereka tidak mencukupi, mereka akan terluka parah oleh lawannya. Ao San telah berkultivasi selama 140 tahun. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ki aslinya berlimpah, kekuatan internalnya sangat besar, dan kecepatan siklus besarnya berada di luar jangkauan orang biasa. Oleh karena itu, dia sangat percaya diri dengan persaingan kekuatan internal semacam ini. Meskipun kekuatan internal Luo Ping sangat dalam, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Luo Ping berani tenang dan berani bersaing dengan lawannya. Dia mengandalkan kecepatan sirkulasi ki asli yang sama, serta, nether ki, yang relatif istimewa. Tentu saja, ini bukanlah hal yang paling penting. Hal yang paling membuatnya percaya diri adalah ki spiritual langit dan bumi dipusar. Di Black Manor, dia pernah menggunakannya sekali, dan hasilnya sangat memuaskan. Sekarang, meski lawannya berubah dari Raja Beladiri menjadi Raja Beladiri Siantian, dia yakin bisa menekan lawannya. Bagaimanapun, ada kesenjangan dalam level mereka. Nak, lelaki tua ini menasihati mu untuk menyerah secepatnya. Siapa tahu, mungkin kamu bisa meninggalkan mayat utuh. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan meninggalkan mayat utuh. Saya suka merobohkan barang-barang lama, seperti meja tua, kursi tua, dan Anda. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Hari ini, orang tua ini akan mencabik-cabikmu dan menyelesaikan kebencian yang menghancurkan negaraku. Ketika Aosan memikirkan negaranya akan terpecah, dia tidak sabar untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Begitu Luoping selesai berbicara, dia meningkatkan kekuatan internalnya lagi. Dia hampir dengan gila-gilaan memobilisasi ki asli di tubuhnya dan terus-menerus mengumpulkannya pada hantu naga angin. Alhasil, Luoping langsung merasakan tekanannya. Dia hanya merasakan kedua ular roh yang dikendalikan oleh tangannya menari-nari dengan kacau. Dia hampir tidak bisa bertahan dan hampir dikalahkan oleh naga angin lawannya. Dia dengan cepat menstabilkan pikirannya dan dengan cepat menuangkan, neterki, ke dalam hantu roh ular. Roh ular tiba-tiba menjadi hidup dan sekali lagi berselisih dengan naga angin. Wajah Aosan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bocah nakal di seberangnya masih bisa bertahan setelah dia meningkatkan kekuatan internalnya hingga 70 persen. Apalagi sepertinya tidak ada luka dalam. Karena sudah seperti ini, aku akan membiarkan bocah ini mencicipi hasil budidaya pintu tertutup lelaki tua ini. Setelah berpikir sejenak, Aosan akhirnya memutuskan untuk mencoba ilmu bela diri yang ia kembangkan selama budidaya pintu tertutup ini. Ketika dia memikirkan rangkaian seni bela diri ini, hatinya melonjak karena kegembiraan. Setelah mengendalikan naga angin untuk terus menyerang beberapa kali, Aosan tiba-tiba meningkatkan kekuatan tangannya dan mendorong naga angin menjauh, memaksa Luoping untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah Aosan melepaskan tangannya, tubuhnya dengan cepat terbang ke udara dan terus berhenti 10 meter di udara. Pada saat yang sama, bila angin setengah lingkaran yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tangannya. Mereka digabungkan berpasangan dan membentuk lingkaran, seperti mesin pemotong. Bila angin melingkar itu sangat cepat. Begitu mereka muncul, mereka segera terbang menuju Luoping, mengeluarkan suara, mendesing, saat mereka membelah udara. Ketika Luoping melihat ini, dia segera membuang kedua ular roh di tangannya dan menghindar ke samping. Dia melayangkan pukulan ke beberapa bila angin melingkar pertama yang datang. Dia awalnya berpikir bahwa pukulan ini akan dapat dengan mudah menghancurkan bila angin, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika bila angin dihancurkan, mereka akan terbelah menjadi dua, menjadi dua bila angin yang lebih kecil. Meskipun ukuran bila angin menjadi lebih kecil dan jumlahnya bertambah, kekuatan bila angin tidak berkurang sedikitpun. Mereka hanya berhenti sejenak, lalu seolah-olah sedang melacak secara otomatis, mereka segera mengincar Luoping dan menyerang seperti segerombolan lebah. Hahaha, langkah orang tua ini lumayan kan? Bila angin ini tidak hanya dapat terbelah dan tumpang tindih, mereka juga dapat mengunci target secara otomatis. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghindar. 138. Kamu pikir kamu bisa menyakitiku seperti ini? Melalui pertarungan sebelumnya, Luoping pada dasarnya memahami seni bela diri Aosan. Tidak ada keraguan bahwa metode budidaya utama Aosan pastilah menggunakan atribut angin, yang juga merupakan tipe yang relatif langka. Oleh karena itu, serangan bila angin telah lama sesuai ekspektasi Luoping, dan dia sudah memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Teknik Pedang Kekacauan Bunga Terbang Luoping menggunakan telapak tangannya sebagai pedang, dan pedang tajam kis serta bayangan pedang muncul di sekitar ujung telapak tangannya. Bagian depan telapak tangannya berubah menjadi bayangan pedang yang panjangnya hampir dua kaki, memancarkan sedikit cahaya dingin. Wuss! Luoping melambaikan telapak tangannya dan menggunakan bayangan pedang untuk menampilkan kekuatan sombong dari teknik pedang kekacauan Bunga Terbang. Setiap gerakan terlihat sangat kacau, tanpa ada perintah apapun. Tentu saja, ini di mata orang awam. Beberapa Grandmaster dan ahli ilmu pedang di tingkat siantian Martial King dapat melihat kehebatan teknik pedang ini secara sekilas, dan Aosan adalah salah satunya. Gerakan pedang sepertinya tidak memiliki urutan untuk diikuti, dan gerakannya kacau dan dapat diubah, tetapi setiap pedang dapat mengenai musuh secara akurat, dan kecepatannya secepat kilat, dan kekuatannya tidak hilang. Ini jelas merupakan keunggulan teknik pedang. Aosan harus mengakui bahwa teknik pedang Luoping telah melampaui ekspektasinya, dan dia tidak bisa tidak lebih menghargai kekuatan lawannya di dalam hatinya. Ayah, teknik pedang macam apa yang digunakan anak itu? Kenapa dia terlihat seperti pemabuk? Zhang Jukai, yang sangat membenci Luoping, menatap medan perang saat ini, dan tidak menoleh untuk melihat Zhang Fugui. Ayah tidak yakin. Awalnya aku mengira dia bertarung secara acak di saat putus asa, tapi aku melihat bahwa setiap kali dia bergerak, dia bisa langsung menghancurkan bila angin Aosan, dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berkumpul kembali. Mereka, baru pada saat itulah saya tahu bahwa saya salah. Senior Aosan seharusnya menggunakan seni bela diri yang dia kembangkan dalam pengasingan. Kamu juga melihat bahwa bila angin dapat secara otomatis mengunci posisi anak itu, namun tetap tidak dapat menyakitinya. Ini menunjukkan betapa kuatnya gerakan tubuh dan teknik pedangnya. Jadi, apakah ini berarti kita tidak bisa menaklukkan anak ini? Tidak perlu terburu-buru. Senior Aosan punya banyak trik. Mari kita terus menonton. Lihat, Senior Aosan menyerang lagi. Saat Zhang Fugui dan Zhang Fugui sedang berbicara, Luoping telah mengalahkan sebagian besar bila angin Aosan. Aosan tidak bisa duduk diam lebih lama lagi dan mulai menyerang lagi. Pilar angin di sekitar Aosan berangsur-angsur menjadi lebih tebal dan besar, membentuk bentuk kerucut yang sempit di bagian bawah dan lebar di bagian atas. Apalagi kecepatan putarannya sangat cepat hingga hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Begitu pilar angin muncul, semua orang dalam radius beberapa puluh kaki bisa merasakan gaya tariknya. Zhang Fugui dan yang lainnya sangat terkejut sehingga mereka buru-buru menyaret Chen Siu Siu pergi lagi. Dan Luoping, yang akan mengakhiri pertempuran, jelas merasakan perasaan terkoyak oleh Badai. Karena dia relatif dekat dengan Aosan dan menjadi sasaran serangan, bisa dibayangkan betapa besar kekuatan yang harus dia tanggung. Saat ukuran pilar angin berangsur-angsur stabil, kekuatannya juga mencapai puncaknya. Ruang di sekitarnya hampir berubah menjadi tanah reruntuhan. Cabang-cabang patah, batu, dan tanah yang tak terhitung jumlahnya tersapu dan berputar-putar di udara. Apakah ini kemampuan Raja Bella diri Siantian untuk menyelaraskan dengan alam? Ia tidak hanya dapat mengontrol dan memobilisasi segala sesuatu di alam dalam skala besar, namun ia juga dapat mencapai keseimbangan dengan fluktuasi alam di sekitarnya. Ia juga dapat memilih area untuk diserang sesuka hati dan akurat. Apalagi ketika dia berkultivasi sampai akhir, dia bahkan bisa berkomunikasi dengan alam. Meskipun Luoping belum mencapai level Raja Bella diri Siantian, kekuatannya telah mencapai level tersebut. Selain itu, berkat meridian dan titik akupuntur di tubuhnya, ia dapat menyelaraskan dengan alam sampai batas tertentu. Oleh karena itu, ketika Aosan menyerang, dia melihat kemampuannya. Dia juga tahu bahwa Aosan serius sekali ini. Dalam sekejap mata, pilar angin Aosan telah mengelilingi Luoping, membentuk lingkaran, berniat menghancurkannya menjadi beberapa bagian menggunakan berbagai metode. Ini bukanlah akhir dari segalanya. Melihat Luoping akan hancur berkeping-keping oleh pilar angin yang menutup dengan cepat, Aosan masih sedikit khawatir. Lagipula, dia sudah merasa sulit menghadapinya. Oleh karena itu, sosoknya melintas dan terbelah menjadi sembilan bayangan. Mereka juga didistribusikan di ruang di atas kepala Luoping dan diserang bersama. Menghadapi pengepungan pilar angin, Luoping tidak panik. Dia telah melindungi tubuhnya dengan kisejati dan secara otomatis dapat menahan gaya tarikan tersebut. Untuk saat ini, dia tidak bisa terluka sama sekali. Namun, setelah sekian lama, sulit untuk mengatakannya. Oleh karena itu, Luoping tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pertahanan kisejati miliknya. Dia harus mengambil inisiatif untuk menghancurkan pilar angin di luar. Dia memobilisasi dark nether ki milik navel, menahan napas dan berkonsentrasi. Dia tiba-tiba melepaskannya dari tubuhnya dengan kekuatan yang menggelegar, meletus dengan kekuatan yang mendominasi. Bang! Pilar angin di sekitarnya terguncang oleh hantaman tiba-tiba dan menjauh dari Luoping. Namun, ketika dampaknya meredah, mereka berkumpul kembali. Tampaknya kekuatannya tidak terlalu melemah. Benar saja, tidak mudah untuk menghancurkannya. Baru saja, Luoping baru saja mencobanya. Akan lebih baik jika dia bisa mematahkannya, tapi jika dia tidak bisa, dia hanya bisa menggunakan langkah selanjutnya. Saat ini, Aoshan dan sembilan bayangan menyerang bersama. Panah udara yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Luoping, yang berada di tengah. Sepertinya mereka ingin menciptakan manusia landak. Panah ki sangat cepat, dan hanya dalam beberapa saat, banyak dari panah tersebut telah mengenai dinding ki Luoping, mengeluarkan suara berdentang. Saat panah ki menghilang, dinding ki mulai berfluktuasi. Apakah kamu melihat itu? Kali ini, aku jamin anak itu akan tertusuk 10 ribu anak panah. Zhang Fugui berkata dengan bangga di kejauhan. Melihat dia akan membalas dendam, suasana hatinya menjadi sangat bahagia. Ayah, ini bukan 10 ribu anak panah yang menusuk jantung. Ini menghancurkan tubuh hingga berkeping-keping. Hahaha. Zhang Jukai menunjukkan senyuman aneh. Di mata Chen Siu-Siu, itu jelek dan menjijikan. Sepupu Ping, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Bukankah kamu selalu diberkati oleh surga? Kali ini, kamu pasti beruntung. Tepat ketika Zhang Fugui dan ayahnya sedang merayakan satu sama lain, dan Chen Siu-Siu diam-diam berdoa, rawungan keras terdengar dari medan perang yang jauh, mengguncang tanah. Sial, anak itu benar-benar berhasil menembus pengepungan pilar angin senior Aoshan, dan dan sepertinya dia juga mengirim senior Aoshan terbang. Mataku tidak mempermainkanku, kan? Ayah, kakak, kakak keempat, apakah kamu melihatnya dengan jelas? Aku, kurasa aku juga melihat senior Aoshan dikirim terbang. Ini, semuanya, besiaplah. Begitu situasinya berubah, segera sandera gadis ini dan tinggalkan tempat ini. Bagaimanapun, otak Zhang Fugui bagus. Dia segera bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Wah, kekuatannya kuat sekali. Hanya dengan menarik sedikit energi roh dunia, ia dapat mengguncang tanah. Itu benar-benar bertentangan dengan surga. Hei, orang tua itu tidak akan terbunuh karena keterkejutannya, kan? Setelah menggerakkan otot dan tulangnya, Luoping melihat sekeliling yang telah menjadi tempat kehancuran karena penyebaran ki sejatinya, dan merasa sangat puas. Sedangkan untuk Aoshan, dia tidak mati, tapi dia berada di sisi penyembuhan. Ya, dia terluka, dan cederanya tidak ringan. Itu telah melukai organ dalamnya, dan dia hampir tidak bisa menggunakan banyak kekuatan internal. Aoshan dengan cepat menyembuhkan lukanya sambil memperhatikan pergerakan pihak lawan. Dia tidak ingin dibunuh oleh seorang anak laki-laki dalam situasi di mana dia tidak bisa melawan. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa mati dengan tenang. Memikirkan situasinya sekarang, dia bingung. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang, dan itu adalah serangan dua lapis, tapi itu benar-benar dihancurkan oleh gelombang truki yang dipancarkan oleh anak itu. Tidak hanya itu, karena kekuatan penyebaran truki terlalu kuat, pada saat dia bereaksi dan berencana untuk melarikan diri, semuanya sudah terlambat, dan dia mengalami gelombang yang terus-menerus. Meskipun dia mengandalkan kekuatan internalnya yang dalam untuk melawan, itu juga melukai organ dalamnya, dan dia benar-benar terlempar jauh. Dia terjatuh dengan keras ke tanah, membuat lubang besar. Aku tahu kamu tidak akan mati begitu saja. Tampaknya tulang-tulang tuamu benar-benar pandai menerima pukulan, tapi, aku tidak tahu berapa kali lagi kamu bisa menerimanya. Oh, kenapa kamu tidak bicara? Bukankah kamu sangat banyak bicara? Anda ingin mengambil hidup saya, di kehidupanmu selanjutnya. Sekarang, aku akan mengirimmu pergi. Mau lari? Saat Luoping hendak membunuh Aoshan, dia menemukan bahwa Zhang Fugui dan yang lainnya di kejauhan telah menempatkan Chen Siu Siu di atas kudanya dan siap untuk melarikan diri. Pergi. Pergi-pergi. Semua orang mengayunkan cambuk dan menjepit kaki mereka. Kuda-kuda di bawah mereka meringkik dan siap berlari. Namun, sebelum mereka meninggalkan tempat itu, semua orang merasakan sakit yang menusuk di kepala mereka. Rasanya seperti sambaran petir di kepala mereka. Semua orang melepaskan tangan mereka dari kendali, memegangi kepala dan bergoyang ke kiri dan ke kanan, meratap kesakitan. Akibatnya, kuda-kuda itu berlari kencang, dan semua orang terjatuh. Setelah jatuh ke tanah, mereka masih memegangi kepala dan berguling. Ketika Chen Siu Siu hendak jatuh ke tanah, sebuah lengan tiba-tiba mengangkat pinggangnya. Setelah terbang ke udara, dia perlahan mendarat di tanah lagi. Luoping segera membuka segel titik akupuntur Chen Siu Siu. Begitu dia melihat sosok Luoping, dia langsung melemparkan dirinya ke pelukannya. Dia, yang biasanya lincah dan kuat, tidak bisa menahan tangisnya. Oke, sepupu Siu Siu, tidak apa-apa. Wuwu, aku sangat khawatir tadi. Tahukah kamu, jika terjadi sesuatu padamu, apa yang akan aku lakukan? Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada kakek, paman kedua, dan bibi kedua? Bagaimana saya bisa hidup sendiri? Wuwu, Wuwu. Chen Siu Siu menjadi semakin sedih saat dia berbicara, dan tangisannya menjadi semakin keras. Luoping hanya bisa memeluknya erat-erat, mencoba mencari cara untuk menghentikan tangisnya. Sepupu Siu Siu, apakah kamu tidak percaya pada kekuatan sepupumu? Saya tidak ingin mengalahkan orang tua itu, atau saya akan mematahkan tulang lamanya. Wuwu. Apa? Kamu tidak percaya? Lalu aku akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri bagaimana aku mematahkan tulangnya. Ayo pergi. Luoping dengan lembut mendorong Chen Siu Siu menjauh dari pelukannya. Melihat wajahnya yang berlinang air mata, dia segera mengulurkan tangan dan membantunya menyeka air matanya. Orang tua itu terluka parah dan sedang dalam masa penyembuhan di sana. Ayo pergi dan bunuh dia. Hei, dia pergi. Luoping menarik Chen Siu Siu dan berbalik untuk pergi, hanya untuk menemukan bahwa tempat di mana Aosan memulihkan diri sekarang kosong. Tidak ada jejaknya. Luoping segera melepaskan indera jiwanya untuk mencari-cari, tetapi dia tidak dapat menemukan aura Aosan bahkan setelah mencari bola balik beberapa kali. Sepupu Ping, apakah dia melarikan diri? Chen Siu Siu melihat ekspresi Luoping yang bermartabat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. 139. Ketika Luoping memikirkan bagaimana dia tidak memperhatikan Aosan ketika dia pertama kali muncul, Luoping yakin 100% bahwa Aosan masih ada di dekatnya. Hanya saja dia telah menyatu dengan ruang sekitarnya. Ini adalah keuntungan dari Raja Bela diri Siantian. Mereka dapat dengan mudah menyatu dengan lingkungan sekitar setelah memahami hukum ruang alam. Bahkan jika mereka berdua adalah Raja Bela diri Siantian, akan sulit untuk menemukan posisi persembunyian pihak lain. Sama seperti tidak ada dua daun identik di dunia, ruang dan lokasi berbeda memiliki fluktuasi berbeda. Oleh karena itu, untuk menemukan posisi persembunyian pihak lain, seseorang harus mencari di area yang luas. Tidak hanya membuang-buang waktu, tetapi juga menghabiskan banyak energi internal. Kecuali seseorang menggunakan senjata khusus atau teknik rahasia, itu akan lebih mudah. Tentu saja, jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, itu akan mudah terjadi. Ah, lalu apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak segera pergi? Meskipun dia terluka, dia mungkin melancarkan serangan diam-diam atau bahkan bertarung sampai mati. Chen Xiu-Xiu melihat sekeliling dengan waspada. Ketika dia mendengar kata-kata Luoping, dia merasa ada sepasang mata yang mengamatinya, tapi dia tidak tahu dari mana asalnya. Ya, tapi mari kita selesaikan dulu orang-orang yang berkolusi dengan musuh asing ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus melakukan kejahatan. Luoping mengangguk lalu memandang Zhang Fugui dan yang lainnya. Karena serangan indera spiritual Luoping datang terlalu tiba-tiba, mereka tidak siap dan terkena area otak. Belum lagi tidak ada seorang pun di domain vana yang memahami serangan indera spiritual, bahkan jika Zhang Fugui dan yang lainnya mengetahuinya, mereka tidak akan bisa memikirkan cara untuk bertahan melawannya. Bagaimanapun, itu tidak terlihat dan tidak mungkin untuk dilawan. Pada saat ini, Zhang Fugui dan yang lainnya menggaruk kepala terlalu keras. Kulit kepala dan pipi mereka berlumuran darah. Rambut mereka berantakan dan mata mereka tak bernyawa. Meski otak mereka sudah tidak sakit lagi, mereka tetap takut dan tidak berani bergerak. Mereka semua duduk di tanah dan memeluk pohon besar untuk menutupi diri. Luoping menembakkan beberapa aliran jariki dan menangani semua orang kecuali Zhang Fugui dan putranya. Lalu, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju mereka berempat. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan main-main. Mengacau. Siapa yang main-main? Beberapa tahun telah berlalu, dan kamu masih ingin membunuhku untuk membalas dendam. Sayangnya, Anda tidak akan bisa memenuhi keinginan itu sekarang. Melihat Zhang Fugui berpura-pura tegar, Luoping tidak ingin berbicara dengannya lagi. Dia langsung menghabisi Zhang Jukai dan kedua saudaranya dengan ki tiga jari. Ah, nak, ah, bajingan, kamu akan mati dengan kematian yang mengenaskan. Aku akan membunuhmu. Mungkin rasa sakit karena kehilangan putranya sekali lagi merangsang potensi Zhang Fugui. Dia benar-benar berdiri tanpa rasa takut, dengan liar mengangkat tinjunya dan mengayunkannya ke arah Luoping. Mungkin inilah kekuatan kekerabatan. Siapapun yang tiba-tiba kehilangan tiga anak mungkin akan menjadi gila, bukan? Namun, di mata Luoping, Zhang Fugui hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Karena itu, dia tidak merasa kasihan sedikitpun. Enam meter, empat meter, satu meter, Zhang Fugui melihat bahwa dia akan mengenai Luoping. Tidak ada sedikitpun kebahagiaan di wajah seramnya. Sebaliknya, yang ada adalah keputus asaan, kengganan, dan penyesalan. Tinju Luoping menembus dadanya. Sebelum dia bisa menariknya kembali, dia mendengar teriakan Chen Siu-siu. Ah, tolong! Di saat putus asa, lengan Luoping bergetar, dan energi sejati yang kejam meledakkan tubuh Zhang Fugui menjadi beberapa bagian. Segera, sosoknya menghilang. Melihat Aosan tiba-tiba muncul di udara dan menyerangnya, Chen Siu-siu tahu bahwa ada perbedaan kekuatan yang besar, tapi dia tetap terbang dengan segera. Namun, di mata Aosan, kecepatannya seperti bayi. Dalam sekejap mata, bayangan telapak tangan hendak mengenai punggungnya. Saat ini, sosok Luoping muncul di belakang Chen Siu-siu. Dia mengangkatnya dan pergi. Ah, engah! Sambil berteriak, Chen Siu-siu memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke pelukan Luoping. Siu-siu, siu-siu! Dengan tergesa-gesa membantu Chen Siu-siu berdiri, Luoping mulai mengedarkan energinya untuk membantunya sembuh. Dia memindahkan Dark Neterki ke dalam tubuhnya dan mulai memperbaiki meridiannya yang rusak, organ dalam, dan membuka pembuluh darah yang tersumbat. Mata Luoping menampakkan cahaya yang tajam. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia cepat hingga batasnya dan menarik Chen Siu-siu menjauh sebelum bayangan telapak tangan jatuh, dia tidak mengharapkan jurus rahasia lawannya. Ao, San! Melontarkan dua kata dari selas-sela giginya, Luoping melihat sosok Ao San, yang semula muncul di udara, perlahan hancur dan menghilang. Dan di hadapan mereka, sosok baru muncul. Meski wajahnya sedikit pucat, wajah Ao San tersenyum. Dia sangat puas dengan serangan diam-diam tadi. Harus dikatakan bahwa pengalaman bertempur lelaki tua ini sangat kaya, dan dia sangat pandai dalam memilih waktu yang tepat. Saat dia menyerang adalah saat Zhang Fugui berada dekat dengan Luoping. Sekarang dia melihat Chen Siu-siu terluka parah, dia tiba-tiba merasakan kenikmatan yang tak bisa dijelaskan. Cedera sebelumnya akhirnya terkompensasi. Ao San, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Huff, huff, bagaimana? Melihat orang yang kamu cintai terluka, apakah hatimu terasa sangat sakit? Aku bahkan tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Ah, haha. Melihat tawa menjijikan Ao San dan memikirkan wajah tak sadarkan diri Chen Siu-siu, Luoping merasa ada kekuatan mania di tubuhnya yang ingin dilepaskan. Gelisah, darah mendidih, Luoping tidak bisa lagi mengendalikan keinginan untuk membunuh. Matanya yang haus darah memerah. Haha, kepalaku. Ao San tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Dia hampir tidak bisa berdiri dengan mantap dan hampir jatuh ke tanah. Dia dengan cepat memusatkan dan menenangkan kinya, mengedarkan energinya di kepalanya untuk menahan rasa sakit. Namun, bagaimana Luoping bisa memberikannya kali ini? Dia hampir meningkatkan serangan indera spiritualnya hingga batasnya dan terus-menerus menyerang otaknya. Ah, itu kamu. Aku akan membunuhmu. Ao San tidak peduli dengan rasa sakit yang menusuk di kepalanya. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah membunuh Luoping saat dia mengedarkan energinya untuk membantu penyembuhan Chen Siu-siu. Dengan cara ini, dia tidak hanya akan membalas dendam, tetapi rasa sakit di kepalanya juga akan teratasi secara alami. Tubuh Ao San menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping Luoping. Dia tanpa basa-basi menepukkan telapak tangannya ke kepala Luoping. Telapak tangan Ao San penuh dengan energi internal. Telapak tangan bersiul, dan bayangan telapak tangan tiba dalam sekejap. Dapat dikatakan itu sangat cepat. Namun, reaksi Luoping lebih cepat. Meskipun dia berada pada saat kritis penyembuhan, dia masih bisa melakukan banyak tugas dan sekali lagi memobilisasi Kiroh Langit dan Bumi Nafel. Pergi, mati, untukku. Gelombang udara yang dahsyat sekali lagi menyembur keluar dari tubuh Luoping. Saat Ao San akan berhasil, Luoping sekali lagi dikirim terbang. Setelah berputar 720 derajat di udara, Luoping mulai terjun bebas. Uh, batuk-batuk. Ao San merasa semua tulang di tubuhnya telah hancur. Organ dalamnya mengalami luka berat. Hampir semuanya rusak dan sulit diperbaiki. Setelah duduk dengan susah payah, Ao San ragu-ragu sejenak. Seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dia mengertakkan gigi dan mulai mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Aura kacau keluar dari tubuhnya. Luka luar yang dideritanya sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Energinya juga dikembalikan ke keadaan semula dalam sekejap mata. Namun, momentum seluruh tubuhnya terus meningkat. Sepertinya lelaki tua ini ingin mati bersama. Dia sebenarnya, membalikkan energi vitalnya dan membakar nyawanya, sebagai imbalan atas pemulihan energinya. Sungguh kejam. Ternyata Ao San sama sekali tidak mengedarkan energinya untuk menyembuhkan lukanya. Sebaliknya, dia menggunakan teknik terlarang dan berniat bertarung sampai mati. Akhirnya, momentum Ao San meningkat ke tingkat yang menakutkan. Luoping dapat dengan jelas merasakan bahwa Ao San setidaknya 50 persen lebih kuat dari sebelumnya. Sulit membayangkan betapa menantangnya surga jika raja bela diri siantian tiba-tiba meningkatkan kekuatannya sebesar 50 persen. Setidaknya, Luoping sekarang merasa hal itu sangat sulit untuk dihadapi. Angin astral muncul, langit dan bumi berubah, angin astral membantai langit. Angin astral menderu seperti binatang buas dan menyapu dari segala arah. Di atas Luoping, langit dan bumi berubah warna. Langit yang semula cerah kini menjadi gelap dan suram. Angin astral di atas kepala Luoping berputar dengan cepat seperti ombak di laut. Lingkaran demi lingkaran, secara bertahap menyebar dari pusat ke pinggiran. Di sekelilingnya, angin astral juga berkecamuk. Angin bertiup kencang dan awan melonjak seperti air terjun. Semua angin astral berkumpul di tempat Luoping berada dan menyapu ke arahnya dengan suara gemuruh. Semua ruang tertutup rapat. Selain itu, kekuatan dan kekuatan angin astral membuat Luoping memahami dengan jelas bahwa meskipun dia menyebarkan energi vitalnya beberapa kali lagi, akan sulit untuk melepaskan dan membubarkannya. Sepertinya aku harus mengeluarkan senjata yang sudah lama tidak kugunakan. Kalau tidak, semua orang akan mengira aku sudah melupakannya. Menggunakan satu tangan untuk mengedarkan energinya, tangan kanan Luoping bersinar cemerlang. Pedang sepanjang enam inci segera muncul di tangannya. Satu sisi pedang diukir dengan tulisan, bulan miring, dan sisi lainnya dengan tiga bintang. Pada gagangnya, satu sisi juga diukir dengan tulisan, bulan, dan sisi lainnya diukir dengan tulisan, bintang. Ini adalah, pedang tristar bulan miring, yang diberikan oleh tuan pertamanya, Xiao Yan. Sejak kekuatan Luoping meningkat, dia hampir tidak pernah menggunakan pedang ini. Ini karena tidak ada lawan yang cukup kuat untuk mengancam nyawanya sehingga dia layak menggunakan pedang ini, jadi dia selalu menyimpannya di ring penyimpanannya. Luoping tidak menghunus pedang ini pada awalnya karena dia ingin menguji kekuatan ahli Raja Bela diri purba. Jika tidak, sekarang, karena lawannya telah melukai Chen Siu-Siu dan akan mati bersamanya, Luoping tentu tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Dia harus menggunakan cara terkuatnya untuk mengirimnya dalam perjalanan. Delapan pedang horizontal dan horizontal, enam pedang memotong matahari. Ganas dan sombong, tanpa rasa suka sedikit pun, Luoping langsung menggunakan pedang alih-alih pedang dan memotong ke arah Aoshan. Dia tidak menggunakan kekuatan internalnya, tetapi hanya kekuatan tirani tubuhnya. Meski begitu, ujung pedangnya masih membuat lubang panjang di depannya. Kekuatan dahsyat itu seperti pelangi yang menembus matahari. Di sepanjang lubang, ruang itu langsung terbagi menjadi dua bagian. Ia langsung menuju langit dan langsung menuju neraka. Antara Luoping dan Aoshan, ada terowongan yang sepenuhnya vakum. Tidak ada jejak aliran udara sama sekali. Ini karena kecepatan pedang telah mencapai titik ekstrim, dan udara di sekitarnya telah tersedot dalam waktu singkat. Ketika Luoping memotong dengan pedangnya, Aoshan dengan jelas merasakan momentumnya luar biasa. Ketika ruang di depannya dibelah, hantaman sombong dan arogan langsung menghancurkan tubuhnya. Sekalipun dia mempunyai ki asli untuk melindungi tubuhnya, dia tidak bisa menghentikannya. 140. Namun, semuanya sia-sia. Tidak peduli seberapa besar dia meningkatkan kekuatannya, dia tidak dapat menghentikan perluasan koridor vakum. Dalam sekejap mata, itu menelan tubuhnya. Langit di atas Luoping dan angin astral di sekitarnya juga ditelan oleh kekuatan pedang yang dahsyat. Lambat laun, semuanya menjadi jelas kembali. Adapun Aoshan, dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia langsung ditelan oleh koridor vakum dan terkoyak-koyak. Sepertinya aku hanya bisa mengerahkan 100% kekuatanku dalam pertempuran. Mengambil kembali pedang Crescent Tristar, Luoping sangat emosional. Setelah pedang itu mengenalinya sebagai tuannya, dia mengolah ki asli. Sesuai dengan instruksi gurunya, dia selalu menggunakan tenaga chi untuk memberi nutrisi pada pedangnya. Setelah sekian lama, Luoping dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang itu memiliki rasa keintiman dan kecocokan yang tidak dapat dijelaskan dengannya. Seolah-olah mereka adalah teman dekat. Saat dia biasa berkultivasi, dia sesekali mengeluarkan pedang untuk menguji hasil kultivasinya. Namun dibandingkan saat ini, masih terdapat gap yang besar. Bagaimanapun, kali ini, ini adalah masalah hidup dan mati. Luoping tidak menahan diri sama sekali dan hampir menstimulasi potensinya yang tak terbatas. Apalagi kali ini, dia tidak menggunakan kekuatan internal miliknya. Mari kita stabilkan luka sepupu siu-siu dulu. Kita harus kembali secepatnya untuk menghindari penyakit tersembunyi. Akan merepotkan saat itu. Dengan kilatan cahaya di telapak tangannya, pedang itu menghilang dan dimasukkan kembali ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian, Luoping berkonsentrasi pada kultivasi untuk membantu penyembuhan Chen Siu-siu. Karena sutra hati neter cerah pada mulanya adalah metode budidaya tiada taraf untuk menyembuhkan luka, dan Luoping menambahkan jejaki spiritual langit dan bumi saat dia berkultivasi, kecepatan perbaikan meridian, titik akupuntur, dan organ dalam jauh lebih cepat. Satu jam kemudian, Chen Siu-siu akhirnya terbangun. Dia merasa tubuhnya lemah secara tidak normal, dan kepalanya pusing. Namun, tubuhnya dipegang erat dalam pelukannya. Dia menoleh dan melihat Luoping menatapnya dengan prihatin. Chen Siu-siu tidak bisa menahan senyum manisnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membenamkan dirinya ke dalam pelukan Luoping, seolah dia takut Luoping akan pergi. Sepupu Siu-siu, istirahatlah. Saat kamu bangun, kami akan berangkat. Luka dalammu sangat serius. Aku hanya membantumu memperbaikinya. Jika kamu ingin sembuh total, kamu masih perlu minum obat dan memulihkan diri. Tidak, aku tidak ingin istirahat. Aku hanya ingin berbaring diam di pelukanmu dan tidak pernah meninggalkanmu. Sepupu Ping, alangkah baiknya jika kita hanya orang biasa. Kita tidak perlu menanggung penderitaan kultivasi, dan kita bisa hidup bersama tanpa rasa khawatir. Bukankah itu sangat membahagiakan? Saya bisa bekerja saat matahari terbit dan kembali saat matahari terbenam. Saya memiliki tiga pondok jerami dan beberapa hektare lahan pertanian subur. Saya bisa memetik risan di bawah pagar timur dan dengan santai melihat pegunungan selatan. Inilah kehidupan ideal saya. Chen Siu-siu menatap Luoping, membuka sedikit bibir merahnya, dan akhirnya mengungkapkan keinginan lamanya yang tersembunyi di dalam hatinya. Nada suaranya penuh ketidakberdayaan. Luoping juga tersentuh oleh kata-kata ini. Dia dengan lembut membelai wajah Chen Siu-siu dengan kelembutan dan senyuman. Semua ini bukanlah sesuatu yang bisa kita pilih. Karena kita ditakdirkan memiliki identitas yang tidak biasa dan nasib yang tidak biasa, kita harus maju dengan berani dan berlatih keras. Jalan kultivasi pada awalnya membosankan dan penuh bahaya. Jika ceroboh, Anda bisa kehilangan nyawa. Oleh karena itu, sebelum Anda memiliki cukup kekuatan, Anda harus mengesampingkan semua hubungan pribadi dan keterikatan emosional. Hanya bertanggung jawab pada dirimu sendiri, tapi juga bertanggung jawab pada orang yang kamu cintai. Jika saya tidak bertemu majikan saya, mungkin saya akan menjalani kehidupan biasa seperti ini selama sisa hidup saya dan akhirnya menjadi tua. Namun, karena guru saya telah memberi saya kesempatan untuk berkultivasi lagi, saya tidak bisa mengecewakannya. Saya tidak bisa meninggalkan hati tau saya dan sibuk dengan hal-hal lain. Oleh karena itu, aku berharap sepupu Siu-siu dapat memahami apa yang aku lakukan. Ketika aku memiliki kekuatan yang cukup, aku pasti akan menikahimu dengan megah. Pada saat ini, Luo Ping terpengaruh oleh kata-kata tulus Chen Siu-siu. Dia akhirnya mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya tanpa keraguan. Tersenyum manis lagi, Chen Siu-siu tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan senyuman licik di wajahnya. Siapa bilang aku akan menikah denganmu? Itu tergantung kinerja anda di masa depan. Jika kamu menggoda gadis lain, berhati-hatilah dengan tinjuku, huh? Awalnya, Chen Siu-siu ingin mengangkat tinjunya untuk menunjukkan, tapi dia terlalu lemah untuk melakukannya. Dia hanya bisa mendengus pelan dan memperingatkannya. Jangan khawatir. Aku menghabiskan seluruh waktuku untuk berkultivasi. Aku tidak punya waktu untuk menggoda gadis lain. Selain itu, Siu-siu kami sangat cantik, murah hati, dan galak. Aku tidak berani memprovokasimu. Huh, kamu mengolok-olokku. Tentu saja tidak. Sepupu Siu-siu, bagaimana perasaanmu? Saya merasa sangat baik, tidak ada masalah sama sekali. Sepupu Ping, ada apa? Chen Siu-siu melihat Ding Sangshan di belakang Luo Ping. Intuisinya memberitahunya bahwa Luo Ping pasti ada hubungannya dengan kunjungan ini. Oh, Iblis Ganas telah datang ke negara kita. Dia telah menghancurkan sekte kelas satu di Yusu. Oleh karena itu, saya berencana untuk segera berangkat dengan Pamanding untuk bertemu dengan praktisi seni bela diri lainnya dan mendiskusikan cara menghadapi setan Ganas tersebut. Setan? Apa? Sangat cepat. Saya ingin pergi bersama Anda. Tidak, Iblis itu terlalu kuat. Dia telah membunuh banyak master di alam Raja Bela diri purba. Perjalanan ini terlalu berbahaya. Kamu tidak bisa pergi. Justru karena berbahaya aku ingin pergi. Aku ingin menghadapinya bersamamu. Kekuatan Iblis tidak seperti Aosan tiga bulan lalu. Saya perkirakan Aosan hanya bisa bertahan tiga jurus di tangannya. Oleh karena itu, Anda harus tetap berada di kantor daerah. Kalau tidak, aku akan mengirim seseorang untuk mengirimmu pulang. Setelah mendengar kata-kata Luo Ping, Chen Siu Siu benar-benar merasakan kekuatan Iblis itu. Tiga bulan lalu, dia telah melihat maksud Aosan dengan jelas. Dia hanya bisa bertahan tiga gerakan. Baiklah, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, jangan memaksakan diri. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Pak Manding, ada berapa sekte kelas satu dengan Raja Bela diri purba di sekitar Gerbang Angin Puyuh di Yusu. Masih ada tiga lagi. Apakah kamu meminta singer untuk membentuk formatnya? Ketika saya menerima kabar bahwa Gerbang Angin Puyuh dihancurkan, saya meminta Nona Singer untuk pergi ke sana. Sepertinya spekulasi kita sebelumnya benar. Target utama Iblis sekarang adalah Raja Bela diri purba. Adapun para murid itu, mungkin hanya masalah kenyamanan. Tapi, ketua aliansi, menurut spekulasi kita sebelumnya, Iblis itu membunuh Raja Bela diri purba untuk mengembangkan keterampilan jahat. Sekarang dia telah membunuh hampir 15 dari mereka, bukankah itu berarti keterampilannya sangat kuat? Mungkin, sekarang kita hanya bisa bertindak sesuai keadaan. Saya harap formasi singer dapat menghentikannya. Luoping dan Ding Zhang Shan mengobrol sambil bergegas. Setelah lebih dari setengah bulan, mereka akhirnya sampai di Yuzu dan bertemu dengan para seniman Bela diri yang sudah berkumpul di sana. Tuan Aliansi Tuan Aliansi Ketika para pemimpin sekte melihat Luoping, mereka semua menyambutnya. Luoping juga menanggapinya satu per satu. Di antara banyak wajah baru, ia juga melihat banyak kenalan lama. Mereka adalah pemimpin sekte dari berbagai sekte yang muncul di vila Gunung Heiming. Belum lagi sekte tingkat kedua dan ketiga, para pemimpin sekte dari lima sekte tingkat pertama semuanya ada di sini. Haha, setelah tidak bertemu denganmu selama satu setengah tahun, pemimpin sekte menjadi lebih tampan dan tampaknya keterampilanmu meningkat pesat. Tan Batian, penguasa lembah jahat, dengan gembira menyapa Luoping. Sejak terakhir kali mereka berkompetisi dengan Luoping, dia tidak hanya yakin akan kekalahannya, tetapi dia juga sangat optimis terhadap Master Aliansi muda ini. Dia awalnya adalah orang yang kasar dan berani. Kini setelah mereka bertemu, tentu dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk berbicara. Dia berinisiatif berbicara di hadapan empat orang lainnya. Senior Tan masih terus terang. Dia tidak berterus terang, dia akan mati tercekik jika dia tidak berbicara. Begitu suara Luoping turun, pemimpin sekte dari sekte Dewa Bayangan yang melarikan diri, Fei Siu, bercanda, menyebabkan semua orang tertawa. Pahlawan muda Luo, ayo masuk ke dalam dan mendiskusikan detailnya. Orang yang berbicara adalah pemimpin sekte dari sekte kelas 1. Namanya adalah Qi Yu Hai, dan dia adalah seorang ahli Raja Beladiri Siantian. Dahulu kala, ada aturan di dunia seni Beladiri bahwa begitu ahli Raja Beladiri Siantian muncul di sekte kelas 1, dia tidak akan terikat oleh aturan Master Aliansi Dunia Seni Beladiri. Itulah sebabnya Qi Yu Hai menyebut Luoping, pahlawan muda Luo. Aturan ini ditetapkan saat Heifeng pertama kali menjadi pemimpin aliansi. Itu juga untuk menstabilkan posisinya. Lagi pula, bahkan jika dia memimpin Raja Beladiri Siantian, akan sulit baginya untuk melakukannya. Saat itu, dia hanyalah seorang Raja Beladiri. Senior Qi terlalu sopan, ayo masuk. Luoping dan Qi Yu Hai berjalan berdampingan. Para pemimpin sekte lainnya mengikuti dari belakang dan memasuki sekte suci 10 arah Qi Yu Hai. Gereja suci senior Qi sungguh kuat, dan ketenarannya telah menyebar luas. Junior ini sangat mengaguminya. Setelah duduk, Luoping memuji dari lubuk hatinya. Melalui pengamatannya barusan, skala gereja suci jauh lebih besar daripada Vila Onyx, dan tingkat pengembangan murid secara keseluruhan sangat tinggi. Pahlawan muda Luo, kamu terlalu sopan. Ketenaran dan prestise hanya bersifat sementara. Cepat atau lambat akan hilang. Yang kita hargai tetaplah pengembangan diri kita sendiri. Tanpa kekuatan besar, bagaimana kita bisa melindungi ketenaran dan ketenaran yang kita peroleh dengan susah payah. Prestise. Senior Qi benar. Terutama pada saat seperti ini, pentingnya kekuatan dapat tercermin. Apa pendapat senior tentang iblis? Luoping ingin mendengar apa yang dikatakan pakar Raja Beladiri Siantian ini tentang iblis misterius. Mungkin dia bisa mengambil tindakan pencegahan untuk mengatasinya. Kuat? Sangat kuat sehingga sulit diperkirakan. Pemimpin sekte dari sekte Angin Puyuh dan saya adalah teman lama. Meskipun dia lebih lemah dari saya, tidak mungkin saya mengalahkannya dalam waktu singkat. Setan ini membunuh dia tanpa mengedipkan mata. Itu menunjukkan bahwa kekuatannya telah mencapai siklus penuh Siantian. Singkatnya, dia bukanlah seseorang yang bisa kita lawan. Siklus penuh Siantian. Apakah ada pembagian wilayah untuk Siantian Martial Kings? Luoping mendengar level ini untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa tidak bertanya. Para pemimpin sekte lainnya juga menajamkan telinga mereka. Tentu saja, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Hanya beberapa pejuang yang telah berada di alam Siantian selama bertahun-tahun, atau mereka yang berasal dari sekte kuno, yang mengetahui dengan jelas tentang pembagian alam ini. Misalnya, pemimpin sekte Kong dari, sekte Haoran, tahu tentang itu, kan? Kiyuhai tersenyum dan memandang Kong Zhao, pemimpin sekte dari sekte Haoran. Yang lain juga memandangnya, Kong Zhao sedikit mengangguk setuju. Senior Ki Benar, buku-buku kuno sekte kami mencatat pembagian alam untuk Raja Bela diri Siantian. Namun, junior ini hanya tahu sedikit tentang hal itu. Sekte Haoran adalah sekte dengan sejarah ratusan tahun. Itu mencatat beberapa cerita dan rahasia aneh. Oleh karena itu, Kong Zhao tidak menyembunyikannya dan langsung mengatakannya. Terima kasih telah menonton!